Waktu hari Senin ya. Jadi sekarang saya ingin langsung saja mungkin teman-teman sekalian ya orang per orang supaya kita bisa langsung mendapatkan sesuatu dengan target yang sudah kita tentukan ya. Jadi kalau kemarin di dalam slide yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa target untuk hari ini adalah pertama memverifikasi kembali isu mungkin yang kemarin sudah coba dibahas di agenda 3 ya. Kemudian yang kedua adalah menemukan isu, menemukan gagasan kreatif, dan kegiatan. Jadi sekarang itu targetnya adalah kita sampai menemukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu ya. Kalau bisa melebihi dari itu saya kira bagus, tetapi jangan sampai kurang. Jangan sampai kita tidak sampai menemukan kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam menyelesaikan isu itu. Dan jumlah kegiatan itu, itu kan ada berapa? Minimal 3 ya, 3 kegiatan. Kalau adik-adik sekalian lihat di dalam panduan. Minimal ada kegiatan. Nah tentu saja kalau pun tidak selesai sekarang, tapi harus selesai pada saat asinkronus sampai 2 hari ke depan. Atau berapa hari ke depan gitu ya, adik-adik sekalian harus selesai itu menemukan ini ya. Gagasan kreatif dan juga kegiatan. Saya kira itu sebagai pengantar ya, sekali lagi saya mungkin tidak perlu lagi menjelaskan ya, karena kemarin sudah kan, kemarin sudah 1 jam lebih itu kita jelaskan bagaimana caranya kita menemukan isu, menemukan penyebab, dan juga menemukan kegiatan. Tapi yang jelas adik-adik sekalian ini yang ingin saya tekankan. Seringkali ini, seringkali banyak peserta yang merumuskan gagasan kreatif itu langsung dari isu. Sekali lagi banyak peserta biasanya menemukan kegiatan kreatif itu langsung dari isu. Itu sama dengan dokter mengobati langsung kepada gejala. Jadi tidak melihat akar permasalahannya. Oleh karena itu, saya tekankan sekarang harus runtut. Ini loh fenomenanya, atau ini loh masalahnya, ini penyebabnya, dan kegiatan itu saya akan lakukan untuk menyelesaikan penyebab itu. Nah gitu ya, harus runtut seperti itu. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Saya ingin satu-satu aja, kita mulai dari, dan sekarang kita kan 90 menit ya, 45 menit kali 2, ya kurangin 90 atau 80 menit lah, 80 menit dengan, karena mungkin nanti ada closing statement dari saya dan sebagainya. Jadi 80 menit, 1 orang maksimal 8 menit ya, jadi jangan lama-lama. Nah, saya ingin, siapa dulu ini yang mau coaching dengan saya? Atau dimulai dengan retua kelas aja ya? Ingin kita kelompok aja, Lukman ya? Iya, Pak. Baik, siap ya teman-teman sekalian, silakan. Ada-ada sekalian meskipun belum gilirannya, tapi menyaksikan ya. Melihat, apa namanya itu, supaya juga mungkin menjadi bahan evaluasi, kalau misalnya ada sekalian yang sudah punya isu, sudah mencari penyebabnya, penyebabnya, dan juga mungkin sudah punya gegasan kreatif. Tapi, tidak apa-apa, saya kira menyaksikan. Baik, saya mulai Lukman aja dulu ya, Mas Lukman. Lukman, sekarang tuh kerjanya di bagian apa, Lukman? Saya di Cilut tuh bidang manajemen, Pak, dan teknis non-kesehatan, Pak, pelatihan. Oh, bidang pelatihan juga, tapi di teknis manajemen. Teknis manajemen bidang kesehatan atau non-kesehatan? Non, yang non, Pak. Tapi seksinya saya di seksi manajemen, Pak. Oh, jadi itu bidang itu ada berapa seksi? Di bidang kami ada dua, Pak. Seksi apa, seksi? Seksi pelatihan manajemen sama seksi pelatihan teknis non-kesehatan, Pak. Teknis non-kesehatan. Nah, Lukman ada di seksi pelatihan manajemen, ya? Ya, betul, Pak. Kegiatannya apa aja yang selama ini Lukman sudah ngetahui, sudah dilakukan? Kebetulan, Pak, kemarin kan waktu orientasi, kami di BBP Kaciloto ini dapat proyek untuk melatih 17 ribu tenaga vaksinator. Jadi, ya, itu maka saya diperbantukan di bidang pelatihan fungsional dan teknis kesehatan, Pak, di bidang satu. Oh, tapi berarti bukan di tempatnya Lukman yang asli, ya? Iya, bukan, Pak. Oh, gitu. Tapi sama-sama polanya sama, ya, Pak, pelatihan. Kalau di tempatnya Lukman yang itu, yang seksi pelatihan manajemen itu, kegiatannya apa aja, Pak? Kalau yang pernah saya ikuti di sini, Pak, ada pelatihan, yang saya tahu pelatihan pengendali pelatihan. Pelatihan pengendali pelatihan, oke. Iya. Terus ada pelatihan kepemimpinan pengawas, Pak, tapi belum dilaksanakan Mas ini dalam proses persiapan, Pak. Oh, maksudnya pengawas apa? Pengawas sekolah? Dulu diklat tim, Pak. Sekarang diganti. Oh, maksudnya itu pengawas. Iya. Oh, iya, 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 diklat. Iya. Kalimatnya dirubah. Karena sekarang sudah koordinator, subkoordinator, Pak, perubahan istri. Ada kemungkinan pengawas, ya. Iya. Oke, Lukman. Ada kira-kira yang Lukman temukan, ya, permasalahan, ataupun juga mungkin yang menurut persepsi Lukman itu adalah sesuatu yang harus ditingkatkan, itu apa di situ kira-kira, Lukman? Iya, Pak. Yang kemarin juga tugas ini di agenda tiga, Pak, ya, saya sampaikan. Yang pertama, yang saya temukan, Pak, ini oknum saja, ya, Pak, dari segi kepegawaian. Jadi masih ada pegawai yang hadirnya terlambat, Pak. Itu di ini, di mana, di seksinya Lukman, ya? Iya, Pak. Emang berapa orang itu pegawainya di situ? Cuma nggak, itu terlambatnya cuma lima menit, gitu, tapi usia, Pak, nggak terlalu. Berapa orang jumlah pegawainya di situ? Jumlah pegawai... Belum menghitung, Pak, sebentar, Pak. Masa nggak tahu? Ah, seksi kan nggak banyak banget, mungkin. Enam, kalau di seksi cuma enam, Pak. Sama saya tujuh, Pak. Oh, gitu. Iya. Nah, oh, jadi di situ masih agak kurang disiplin, gitu, ya? Iya, sedikit sih, Pak, nggak banyak. Cuma berapa menit aja terlambat. Cuma itu saya angkat isu. Kan ini katanya suruh melis dulu, baru nanti dipilih, ya, Pak. Makanya ini kita akan coba. Nah, selain itu apa lagi? Ya, selain itu, ada pegawai juga yang tidak mengikuti apel pagi, Pak. Ya, itu kan apel pagi kita ikut Zoom, Pak, ya, pakai Zoom meeting. Jadi bisa dilihat di sana. Oh, gitu. Jumlah-jumlahnya itu. Apa itu yang tidak ikut, ya, Lukman? Nggak juga, Pak. Ini cuma sesekali aja, Pak. Terus ada lagi nggak yang Lukman lihat? Kalau saya kemarin melisnya ada delapan isu, Pak. Kalau apa lagi, Pak? Terus ada lagi, masih ada pegawai yang waktu istirahatnya itu melebihi jam istirahat yang telah ditetapkan. Jadi misal sejam, ya, Pak, sebelum puasa, kan, sejam. Tapi kembalinya sejam seperempat, gitu, Pak. Iya, iya, iya. Sederhana, sepuluhnya. Belum, nggak terlalu itu, Pak. Cuma itu kan bisa diangkat isu kalau menurut pemikiran saya, Pak, gitu. Terus apa lagi? Terus ini sudah masuk ke pelatihan, ya, Pak, yang saya temukan. Ini saya temukannya ketika pelatihan vaksinator, sih, Pak. Ini lain. Iya, Pak. Saya fokus. Gimana, Pak? Yang di unitnya Lukman aja, yang di unitnya. Kalau di unit saya itu, ini belajarnya dari cerita, itu sih, Pak, cerita dari pegawai yang lain. Maksudnya saya diskusi, Pak, karena belum mengalami pelatihannya, kan, Pak. Kemudian saya lihat beberapa temuan-temuannya, Pak. Maksudnya, apa faktanya, Pak, ya. Jadi masih ada pengendali pelatihan itu yang meninggalkan tempat saat pelatihan berlangsung, Pak. Jadi izin karena, kata pegawai di sini, karena beban di satu hari-hari yang sama itu, beliau memegang salah satu pelatihan jadi pengendali, di pelatihan yang lain jadi fasilitator, gitu, Pak. Jadi ada waktu untuk, jadi pelatihan ini ditinggalin dulu untuk ngisi pelatihan yang lain, kayaknya. Dia di satu pelatihan itu sebagai peserta, di pelatihan lain jadi sebagai fasilitator, gitu. Satu pelatihan jadi pengendalinya, Pak, kuali kelasnya, MOT, MOT. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu sehingga kan kelas kosong, Pak. Jadi akhirnya panitia yang di sini itu yang menggantikan peran pengendali, kan, juga kurang. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Terus di LMS kami, Pak, soal LMS. Di Ciloto kan ada LMS, ya, Pak. LMS-nya CLC namanya Ciloto Learning Center, itu menurut saya ada beberapa pelatihan, Pak, yang belum memanfaatkan LMS itu dengan maksimal, Pak, dengan optimal. Termasuk di unitnya ini? Ya, ini kalau yang ini saya temukan di unit saya, Pak. Oke, bagus. Terus apa lagi? Terus. Ini sih secara umum, Pak, tidak hanya di unit, tapi di LMS itu, Pak, yang dikelola umum. Dikelola maksudnya semua dua bidang ini menggunakannya. Di LMS kami itu belum ada bank data, Pak, terkait soal-soal dan materi yang bisa diakses oleh panitia dan fasilitator, Pak, gitu. Bank data untuk soal-soal dan materi, Pak. Oke, jadi, Kalmut Lukman, ya, tadi kan yang ada delapan isu itu, itu benarnya mungkin bisa dikelompokkan, ya, Lukman, ya? Betul, Pak. Ada yang kaitannya dengan disiplin... Tidak, pegawai, ya, Pak. Ya, terus lagi ada apa yang terkait dengan apa lagi? Tentang yang terlambat, ya, disiplin pegawai, terus tentang LMS, Pak. LMS itu konten teknisnya, jadi artinya LMS-nya itu belum lengkap dan sebagainya belum optimal, belum bagus, gitu? Iya, belum digunakan secara optimal, Pak. Terus satu lagi apa kira-kira? Yang terkait dengan yang kayak tadi kasus Adam, dia ikut di sini, dia ini, kemudian ikut dulu ke pelatihan yang lain, sehingga kelas kosong, nah, itu apa tuh? Masalah apa tuh? Ini itu apa ya, Pak? Bukan disiplin ya, Pak? Tanggung jawab ya, Pak. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab siapa, ya? Tanggung jawab pengendali pelatihan, ya, Pak? Oh, gitu. Jadi mungkin ada tiga, ini, tiga, apa namanya itu, tiga kategori ya. Kategori ya, Pak. Siap. Jadi kaitan dengan disiplin pegawai di situ, kaitan dengan tanggung jawab siapa tadi itu? Pengendali pelatihan. Kemudian kaitan dengan infrastruktur, yaitu LMS-nya ya. Tadi mungkin yang menurut perencerematan Lukman itu masih perlu di ini. Nah, dari tiga ini, kira-kira yang paling krusial menurut Lukman itu yang mana, Lukman? Kalau saya kan analis di KELAT ya, Pak, lebih fokus ke pelatihan. Dari yang bisa saya, sekiranya bisa saya untuk berkontribusi di dalamnya itu, lebih ke pemanfaatan LMS itu sih, Pak. Sepertinya, Pak. Soalnya sebetulnya menu di LMS itu sudah ada, Pak. Misalkan untuk penugasan, kemudian untuk menilai, memberikan feedback, dan memberikan pre-test, post-test juga bisa di situ, Pak. Sudah bisa. Cuma mungkin karena kurang sosialisasi, mungkin ke fasilitator. Karena fasilitator di kami kan bukan hanya Widya Iswara di BPPK ya, Pak. Jadi dari luar juga. Jadi mungkin perlu adaptasi. Jadi mungkin ada satu pelatihan itu tidak memanfaatkan LMS secara maksimal karena fasilitator itu belum bisa meoperasikan atau menggunakan LMS itu, Pak. Solusinya harus gimana menurut Lukman? Gambaran saya sih, kita bikin sosialisasi, Pak, sebelum pelatihan. Memberikan menjelasan gitu. Kemudian bisa didukung juga dengan buku panduan singkat atau ringkasan gitu, Pak. Atau juga bisa bikin tutorial nanti, Pak. Video tutorial untuk mengakses LMS itu. Gambaran saya ke sana sih, Pak. Nanti diberikan kepada para calon pengajar, baik itu ada dalam, ada di luar. Iya, betul, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Gambarannya begitu sih, Pak. Bikin sosialisasi, bikin buku panduan, bikin tutorial gitu ya. Iya, siapa, Pak. Itu untuk mengatasi karena yang dirasakan oleh Lukman, yang diletakan oleh Lukman sekarang ini, pemanfaatan dari LMS itu belum optimal karena tadi itu ya belum semuanya paham, belum semuanya tahu. Iya, sepertinya itu sih, Pak. Saya sudah konsul sama tim IT-nya sih di sini. Itu sebenarnya menunya sudah ada semua, tinggal dimanfaatin aja. Cuma terkadang belum dimaksimalkan. Ada mungkin kegiatan lain yang bisa dilakukan? Selain tiga tadi. Yang kepikiran baru itu, Pak, mohon arahan. Mungkin aja ada lagi yang lain yang bisa kita lakukan untuk optimalisasi. Bagus itu, saya kira yang tadi sampaikan itu. Bentuk sosialisasi kayak gimana nanti? Sosialisasinya kayak gimana nanti? Mungkin waktu rapat persiapan sebelum pelatihan itu berlangsung, ketika persiapan dengan fasilitator, di situ kita selipkan untuk melakukan demo lah, semacam demo lah ya, Pak. Demo penggunaan LMS itu. Sekarang kita via Zoom semua ini, Pak, kalau di pelatihannya, jadi bisa share screen dan sebagainya. Jadi nanti minta waktu khusus kira-kira gitu, Pak. Dan untuk video tutorialnya bisa dikirim nanti ketika ada terjadi kebingungan atau lupa gitu ya, Pak, fasilnya waktu mengakses. Terus saya juga nanti rencana, kan ini bukan hanya fasilitator ya, Pak. Jadi peserta pun juga biasanya bingung, Pak, menggunakan LMS itu. Jadi mungkin nanti ada layanan selama pelatihan itu berlangsung, helpless gitu ya, Pak. Jadi layanan bantuan untuk yang bingung-bingung itu dalam mengakses LMS. Sekarang sudah cukup ya. Jadi kalau saya, ini kan, masalahnya itu apa? Jadi pemanfaatan, ini yang prioritas yang menurut Lukman ya tadi, pemanfaatan LMS belum optimal ya, Lukman. Iya, Pak. Penyebabnya apa tadi penyebabnya? Penyebabnya? Pemahaman. Ya, belum. Ya, pemahaman, Pak. Pemahaman itu para siapa? Fasilitator belum bisa mengoperasikan LMS-nya itu. Nah, gitu. Gagasannya harus ditingkatkan tuh pemahamannya. Iya. Kegiatannya apa? Kegiatannya? Paling tidak tadi sudah ada tiga kegiatan. Bikin sosialisasi, kemudian bikin buku panduan, dan membuat video tutorial. Oke, saya kira lanjut aja ya, Lukman, udah oke. Wah, siapa? Target untuk Lukman, saya kira udah oke ya, tinggal nanti menuangkan dalam bentuk tulisan. Gak usah panjang-panjang. Ya, kalau Lukman nanti sudah mau berpikir pada saat sinkronus dengan langkah yang kedua, ya, misalnya itu sampai kepada mengidentifikasi keterkaitan dengan mata pelatih, silakan aja. Tapi paling tidak itu sudah bagus. Oke, makasih Lukman ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas arahannya, Pak, dan penguatannya. Baik, baik. Semakin yakin, Pak. Terima kasih. Jangan ini lagi ya, udah itu udah mantep itu Pak Lukman ya. Gak usah pindah lagi, ada ini lagi, udah bagus. Ya, Pak, saya akan setia, pindah ke lain hati, Pak. Oke, silakan sekarang siapa? Terima kasih, Pak. Siapa cepat? Silakan. Harus cepat langsung ya, karena waktu terbatas. Lukman baru 10 menit. Nanti jangan 10 menit ya. Silakan, silakan. Siapa? Melinda, Pak. Silakan, Melinda. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang Melinda ditempatkan sebagai apa, Melinda? Saya dokter rehabilitasi medik di RSCM, Pak. Oh, gak ada. Ini fotonya yang mana? Melinda. Sebentar, belum ketemu. Melinda. Oh, pantesan, soalnya gak pakai kacamata. Ini, Pak. Jadi gak ketahuan. Tulisannya, tulisannya. Oke, nah, udah. Nah, Melinda, jadi di rumah sakit? Di RSCM, Pak. RSCM di bagian apa? Di Departemen Rehabilitasi Medis. Rehabilitasi Medis. Jadi tugasnya apa? Yang ngobatin kalau dokter. Saya dokter pendidik klinis, Pak. Jadi saya dokter pendidik klinis. Jadi saya dosen juga di FKUI, dan pelayanan juga di RSCM. Oh, gitu. Jadi dokter pendidik klinis. Iya. Jadi di sana juga bukan hanya ngobatin, tapi juga... Ngajar. ...lain, kita yang ngajar, ya? Iya. Tapi ngajarnya di UI, bukan di RSCM. Dua-duanya, Pak. Jadi saya ngajar dari S1 sampai yang spesialis. Spesialis itu setara dengan S2. Kalau di RSCM ngajar di mana? Jadi ngajarnya ada... Kalau yang S1, saya ngajarnya kelas. Jadi sinkronis. Oh, ada S1. Jadi di RSCM? Ini, Pak. Di FKUI. Kalau yang di RSCM, itu lebih ke magang klinisnya, Pak. Oh, magang klinisnya. Oh, berarti yang mereka dokter, misalnya itu mahasiswa di UI, kemudian dia magang, dibimbing sama Melinda, gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke, yang ditemukan sama Melinda sekarang apa nih? Kira-kira di unitnya Melinda, ya? Langsung ke satu isu yang ngerucut aja, Pak. Kalau sebenarnya kemarin-kemarin pas Agenda 3, saya banyak isunya tentang SDM dan organisasi rehabnya sendiri. Tapi kemarin setelah ada pertemuan pendahuluan dengan Pak Baban, Pak Baban menjelaskan bahwa ini harus bisa direalisasikan dalam satu bulan, dan rasanya nggak realistis untuk pakai isu-isu yang kemarin saya kemukakan di Agenda 3. Ada satu yang mungkin realistis itu terkait dengan modul di program pendidikan dokter spesialis rehabilitasi medik itu ada modul rehabilitasi berbasis masyarakat. Jadi di modul itu dokternya harus terjun ke masyarakat, kemudian dengan potensi yang dimiliki masyarakat itu mentransfer layanan yang harusnya dilakukan di rumah sakit, ditransfer untuk dilakukan di komunitas. Nah itu programnya bagus sekali, dan itu turunan dari WHO terus sampai ke tiap negara. Masalahnya adalah dari 2015 itu sudah tidak ada lagi kegiatan lapangannya. Jadi hanya berbentuk tutor saja. Jadi padahal harusnya di lapangan. Nah jadi penyebabnya itu karena tidak adanya kami tidak punya lagi lahan. Jadi dulunya ada wilayah binaan, tetapi kemudian tidak berlanjut karena tadinya program ini dinaungi oleh Kemenkes. Jadi ada program seperti posyandulansia dan lain-lain. Jadi ada struktur dan dana khusus dari pemerintah. Nah saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi begitu sudah tidak ada, jadi kehilangan arah. kegiatannya jadi kehilangan arah. Nah itu penyebabnya. Jadi tidak ada wilayah binaan yang ada, tidak ada lagi kegiatan, kemudian biaya operasional juga tidak ada, dari FKUI sendiri tidak ada biaya khusus untuk itu. Jadi sudah tidak ada kegiatan sejak 2015. Nah jadi rencananya kami mau membuka kembali wilayah binaan, itu rencana di Kepulauan Seribu, dengan kerjasama dengan suku dinas kesehatan di Kepulauan Seribu, kebetulan kami ada kenalan di sana, mereka ada masalah tentang yang paling banyak pasien mereka adalah dengan kaki diabetes. Itu memang penyebab. Jadi rehab medik itu bekerjanya di bidang disabilitas atau kecacatan. Nah itu kaki diabetes itu penyebab disabilitas terbanyak, dan di Kepulauan Seribu itu tidak punya layanan rehabilitasi medik. Jadi mereka punya rumah sakit, RSUD di Pulau Pramuka, tapi di situ nggak ada layanan rehabilitasi medik. Jadi rencananya mau buka di sana, kami nanti rencana kegiatannya, satu bulan ke depan saya akan coba buat proposalnya untuk diajukan, jadi kebetulan saya di Prodi Program Studi Rehabilitasi Medik ini, saya sebagai penanggung jawab modul RBM itu sendiri, atau rehabilitasi berbasis masyarakat. Jadi saya akan buat proposalnya, mengajukan ke Ketua Program Studi, nanti dari Ketua Program Studi akan memberikan disposisi untuk bersurat ke Buku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan loka karya mini dulu, terkait kami rencananya mau mengadakan acara seperti apa, bentuk kegiatan seperti apa, kemudian masukkan dari mereka sebenarnya kebutuhan mereka apa, dan kira-kira bentuk kegiatan yang kami ajukan itu realistis atau tidak. Bersama dengan itu, sambil jalan, saya juga harus menyiapkan SOP, karena setiap kegiatan yang melibatkan staff pengajar dan staff medis di RSCM harus ada SOP-nya, jadi saya harus mengajukan SOP ke pihak RSCM terkait kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat ini. Begitu Pak Baban. Baik, makasih Melinda ya. Jadi kalau tahapan utuhnya ya, tahapan utuhnya nih, untuk membuka, apa tadi itu, daerah binaan ya, istilahnya itu daerah binaan, ya Melinda ya, itu apa saja tuh Melinda ya? Kalau RBM ini ada dua aliran Pak, ada yang dia resmi berkoordinasi dengan pihak pemangku kebijakan terkait, jadi misalnya suku dinas kesehatan, jadi harus ada MOU dan lain-lain, itu satu aliran. Nah yang lain itu, jadi ini di tingkat internasional sendiri, terbagi dua aliran yang satu lagi, itu mereka menyatakan nggak perlu gitu, karena terus terang masalah formalitas tersebut itu menimbulkan hambatan tersendiri dalam kegiatan RBM. Jadi yang aliran kedua ini, nggak usah pakai MOU dan lain-lain, Anda yang penting, apa namanya, wilayah binaan atau kelompok masyarakat, binaan Anda bisa menerima, maka itu sudah bisa dijalankan gitu. Karena rehabilitasi bermaksud masyarakat ini tidak seperti pelayanan home care, Pak. Jadi kalau home care itu kan kami memindahkan layanan rumah sakit, kami lakukan layanan di rumah. Bukan, ini kami mengajarkan masyarakat supaya bisa melakukan pencegahan atau deteksi kecacatan, sehingga pada saat pasien itu datang ke rumah sakit, itu tidak terlambat gitu. Jadi itu Pak, jadi kalau resmi harus ada MOU dan lain-lain, tapi kalau yang mau saya jalani ini, saya lebih yang aliran kedua. Kami jajaki dulu, kira-kira mereka kebutuhannya apa, kami bisa apa, karena terkait, tadi Pak masalah-masalah yang sebelumnya, dana khusus tidak ada gitu, Pak. Kemudian, apa namanya, struktur yang menaungi kami di Kemenkes juga sudah tidak ada gitu, Pak. Jadi kami penjajakan dulu, kalau memang nanti kami bisa saling take and give, kami akan lanjutkan dengan program yang sudah saya rancang atau dengan adjustment atau penyesuaian dari hasil lokal karya mini tadi gitu, Pak Umbaban. Ini kaitan dengan, oke, enggak apa-apa. Jadi artinya gini, mau pakai MOU ataupun tidak, itu enggak jadi kata, yang penting program itu bisa dilaksanakan, RBM itu ya, begitu kan Melinda ya. Men ini, supaya ada kepastian kepada Melinda sendiri, langkah yang harus dilakukan, terutama ini dalam meyakinkan pihak, kan pernah enggak ada kasus misalnya itu daerah yang akan kita jadikan sebagai binaan, tetapi dia itu tidak menerima gitu, pernah enggak, Melinda? Atau Melinda sudah yakin bahwa misalnya itu tadi di Kepulauan Di Capri ya? Di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu itu akan menerima, sudah yakin enggak gitu ya? Benernya sudah ada pendahuluan sih, Pak, pembicaraan pendahuluan, dan mereka sih oke gitu, Pak. Oke, kalau gitu nggak jadi masalah. Saya pikir baru mau menjajaki, kewaterinya nanti Kepulauan Seribu itu dia menolak gitu ya, kita kan harus cari lagi. Berarti kan jadi waktunya kan terlambat lagi dan seterusnya. Ya kalau misalnya sudah ada proses penjajakan, dan misalnya itu sudah mau menerima, saya kira nggak jadi masalah ya. Jadi kalau kita simpulkan, Melinda, masalahnya Pak Tri, ada modul tentang RBM yang tidak... Ada kegiatannya. Ada kegiatannya. Karena penyebabnya, karena tidak ada daerah binaan. Ya. Melinda akan masuk sekarang, membentuk daerah binaan baru di Kepulauan Seribu. Saya tadinya kepikiran, wah ini kayaknya perlu waktu yang lama, tapi kalau sudah proses penjajakan lebih dahulu, ya terutama ini, meyakinkan daerah. Daerah supaya jadi mau gitu, untuk menerima program RBM ini, saya kira nggak jadi masalah. Ya? Oke, saya kira udah bagus. Tapi Pak Baban, ini saya sampai ke ini ya Pak, sampai ke... Memang tadi kata Pak Baban, ini akan makan waktu panjang, jadi saya sampai ke penyampaian proposal untuk lokal karyan ini ya Pak. Saya kira nggak jadi masalah, yang penting sudah ada komitmen, dan juga jelas langkah selanjutnya. Makanya tadi saya minta, apa namanya itu, tahapan utuhnya itu bagaimana. Jadi misalnya tadi kan Melinda sudah ada kegiatan, membuat proposal, kemudian juga membuat SOP ya. Kemudian juga mungkin harus ada bukti Melinda ya, bahwa daerah itu memang mau dijadikan sebagai daerah binaan, meskipun bukan dalam bentuk MOU gitu. Ya kan? Ada hitam di atas putih ya. Misalnya kita berkirim surat, kemudian ini ada balasan, dia menerima tanda tengah buku. Siapa yang menerimanya? Suku Dinas. Misalnya seperti itu. Harus ada bukti bahwa dia itu memang menerima, dan program itu akan berlanjut di situ. Oke, baik Pak. Terima kasih. Identifikasi kegiatannya bila perlu, bukan bila perlu, minimal kan tiga. Jadi kalau misalnya ada tiga, empat, lima, enam kegiatan, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya tadi sudah teridentifikasi tiga, ya mau ditambah lagi dengan kegiatan lain, saya kira bagus ya. Misalnya sudah ada sosialisasi pendahuluan gitu ya, misalnya gitu lah Melinda ya, itu kan mungkin melibatkan masyarakat, namanya kan bermasis masyarakat kan ya. Masyarakat harus tahu kan mungkin seperti itu. Nah, jadi misalnya itu kita adakan, kalau memungkinkan, tapi itu kaitannya dengan dana pasti kan. Iya, Pak. Tapi sekarang masyarakat di sana sudah melek teknologi juga kan, kita bisa solusi lewat. Iya, itu yang lagi dijajakin, Pak. Apakah mereka bisa daring atau enggak. Saya kira itu mungkin tidak ada biaya yang signifikan ya, kalau misalnya bisa seperti itu. Boleh, saya kira. Terima kasih, Melinda. Terima kasih, Pak Bapak. Lanjutkan, oke. Baik, silahkan lanjut ke siapa sekarang? Iya, Pak, boleh. Boleh. Siapa? Alifah. Alifah, membawa Alifah. Boleh izin share screen, Pak? Boleh. Saya tanya dulu tapi-tanya Melinda ya. Eh, Melinda apa? Siapa? Alifah? Alifah. Alifah kerjanya di mana? Di RSCM, Bapak. Di bagai? Di perawat pelaksana di bagian kemoterapi. Perawat pelaksana di bagian kemoterapi. Ada masalah di situ? Jadi permasalahan yang saya lihat langsung mengerucut saja ya, Pak. Banyak pasien-pasien kanker yang mengalami nyeri seperti itu, Pak. Jadi kesikap. Yang mengalami apa? Nyeri, nyeri. Oh, iya. Nyeri, kemudian banyak pasien juga yang susah untuk tidur. Jadi ada banyak gangguan tidur di pasien-pasien kemo itu. Karena menahan nyeri, karena mungkin lingkungan perawatan, kecemasan. Itu menyebabkan pasien-pasien itu susah tidur. Jadi di sini saya mengambil intinya itu. Kenapa mereka itu sampai mengalami nyeri, susah tidur, itu kenapa itu? Karena pertama, dari proses penyakitnya, karena kanker yang sudah menyebar luas, apalagi metastase, itu pasti efeknya ada nyeri. Dan pasti pasien-pasien kanker... Setelah kemoterapi, ya? Nyeri nyeri kemoterapi? Sebelum kemo, saat kemo pun ada nyeri, Pak. Kalau nyeri sebelum kemo, ya memang nyeri, ya. Namanya penyakit nyeri. Iya. Saya pikir ada efek samping dari kemo yang dilakukan, gitu. Atau gimana? Oh, tidak. Jadi kalau kemo itu kan, jadi di sini saya di ruang rawat inap, gitu, Pak. Rawat inap kemo, jadi dia melayani mulai pasien sebelum kemo, pre, intra, sama post kemo itu. Jadi di tiga tahap itu. Dan di situ saya banyak melihat ketika yang di kasus yang pre, banyak pasien yang cemas, seperti itu, Pak. Ini bagaimana, apalagi kalau yang... Oh, cemas itu mungkin dia itu takut di kemo, gitu maksudnya? Iya, apalagi yang masih mendapatkan siklus pertama. Siklus pertama kan masih baru awal-awal sekali untuk mendapat kemo itu. Katanya sekarang, si Pak Liva ya, kenapa mereka itu sampai merasa cemas, gitu? Kalau dia masuk ke ruang kemo, kemudian dia cemas, kenapa tuh? Mungkin karena pertama, edukasi ya masih kurang. Jadi dia tidak tahu, disangkanya mungkin mau kemo itu mau digimonain, gitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi mungkin mereka mikirnya aneh-aneh kemo itu bakal digimonain, gitu. Tapi nanti pasti ada dokter yang menjelaskan nanti prosesnya seperti apa, pakai obat apa, jenis apa, seperti itu, Pak. Jadi ada penjelasan. Edukasi ya, edukasi, yang tadi saya, Ali Pak sampaikan. Karena masalah edukasi, jadi mereka belum tahu ya kemo itu kayak gimana, meskipun nanti akan ada dokter yang menjelaskan, gitu. Tetap aja begitu masuk, dia itu cemas, karena belum mendapatkan penjelasan di dokter, kan? Seperti itu ya. Sebagai penyebab kenapa mereka cemas, malah makin sakit, mungkin seperti itu, ya? Nah, jadi solusinya kayak gimana nih kira-kira? Harusnya gimana ini? Jadi di sini, saya mengambil suatu langkah. Jadi di dalam metode saya ini ada edukasinya, ada terapi musiknya, Bapak. Jadi edukasi dulu, terus habis itu pertama... Ya, bagaimana itu bentuknya? Bagaimana, Bapak? Edukasi bentuknya kayak gimana? Digimanain? Dicerampikah gini, kayak latsar gini, bukan? Bukan, Bapak. Jadi seperti istilahnya, kita nanti akan buat form. Jadi pertama, untuk melibatkan pasien-pasien kan kita, tapi tidak semua pasien, tidak semua pasien itu mengalami gangguan tidur. Dan jadi kita akan identifikasi menggunakan instrumen. Jadi instrumen yang saya ambil itu dari Pittsburgh Sleep Quality Index, jadi PSDI. Jadi dari University of Pittsburgh. Itu kita deteksi dulu, oh pasien ini, jadi tidak kita samaratakan keseluruhan. Jadi ketika sudah dikatakan... Kalau misalnya sakitnya sudah parah, baru-baru ngisi formulir itu. Nanti kita binding seperti itu, Bapak. Jadi kita... Aduh, aduh, aduh. Tolong isi formulir, wah nanti celakan dia. Formulirnya bukan seperti itu. Jadi nanti ada keluarga, ada saya, kemudian ada pasien. Nanti saya sendiri yang berperan sebagai kayak istilahnya, pewancarannya gitu, Bapak. Bertanya-tanya sekalian edukasi, sekalian memberikan informasi, dan mengkaji gitu. Jadi prosesnya nanti ada lima langkah. Pertama, asesmen dulu, pengkajian dulu. Kemudian habis pengkajian, kita analisis data dulu. Kegiatan kedua, analisis data. Dan penetapan diagnosanya. Terus kemudian langkah yang ketiga, baru implementasi. Kalau yang dari analisis data ini tidak masuk kriteria, jadi implementasinya tidak masuk di situ, Bapak. Dan kemudian ketika sudah diimplementasi pun itu, ada kegiatan kecil-kecil lagi urut-urutannya. Pertama, orientasi dulu, pembukaan dulu, seperti memperkenalkan diri, memohon inform konsen, menjelaskan tujuan maksud. Kemudian ada lagi, setelah itu baru kita kontrak waktu, tempat. Habis itu kita coba untuk terapkan itu, terapkan yang metode kita itu. Mempertimbangkan kondisi pasien belum ya, Alifa? Bagaimana, Bapak? Mempertimbangkan kondisi pasien. Karena pasien macam-macam itu, penyakit itu sudah berat, yang sudah masuk ke kemo itu kan biasanya sudah... Iya, berat. Jadi, nanti mempertimbangkannya dalam mengelibatkan keluarga, seperti itu, Bapak. Jadi, pelibatan keluarga. Betul. Terus, apalagi untuk edukasi? Saya tertarik dengan edukasinya ya. Jadi, intinya, kalau tadi saya dengar dari Alifa itu, banyak pasien yang cemas, yang malah sangkitnya bertambah, begitu masuk ke ruang kemo. Kemoterapi. Kata Alifa, penyebabnya itu masalah edukasi. Jadi, mereka tidak tahu. Disangkanya itu mau kayak gimana? Disangkanya itu mau di... Macem-macem mungkin seperti itu. Atau juga bisa jadi kena pengetahuan tentang penyakit itu juga seperti itu. Kayak sekarang itu kan mungkin masalah edukasi juga menurut saya itu. Jadi, banyak juga ini ke Melinda ya, mungkin juga orang COVID itu, itu mungkin juga bukan karena faktor COVID-nya ya, tapi juga adalah faktor mental. Banyak orang kalau di awal-awal itu, begitu kena COVID itu seolah-olah, waduh, saya sudah kena COVID, dua hari lagi saya mati. Banyak yang begitu, Pak. Karena mungkin tayangan-tayangan yang nggak benar, yang hoax gitu ya, banyak yang seperti itu. Ya, mungkin. Ini jadi masalah edukasi juga menurut saya. Jadi, ini juga mungkin sama nih. Kayaknya nih. Jadi, orang kalau masuk ke kemo itu, sepertinya, wah, gimana saya nggak akan sembuh lagi segala macam. Mungkin seperti itu. Bapak, izin. Jadi, tapi kalau untuk edukasi sendiri, sebenarnya di RSJM sudah ada, Bapak. Jadi, di sini saya ingin mencoba untuk dari sisi kreatifnya gitu, Bapak. Jadi, mau bikin apa kalau gitu? Jadi, kalau untuk edukasinya, sudah ada penanganan dari RSJM. Edukasi oleh dokter, oleh perawat, secara mulai awal masuk sudah ada, form-nya juga sudah ada. Nah, di sini saya mau mencoba dari sisi yang belum dilakukan di RSJM. Seperti itu, Bapak. Apa itu? Pemberian terapi. Nanti ketika sudah di edukasi di awal itu, itu sudah ada program dari RSJM edukasi. Kemudian, pasien sudah masuk, di dalam proses sudah masuk itu, menunggu pemberian kemo itu, pasti ada kecemasan juga. Terus, ada susah tidur juga. Nanti saya mencoba untuk masuk dengan musik, Pak. Jadi, musik itu akan saya coba untuk kolaborasikan gitu, Bapak. Karena selama ini masih dengan obat, obat, obat terus. Sebentar, dasarnya apa itu pakai musik? Nah, kalau dari... Pasien kasih musik malah makin sakit nanti. Tidak, Bapak. Bentar, saya... Ini nih, saya sudah telusur jurnal juga. Tidak, sedentar saya buka dulu. Tidak apa-apa, tidak bisa dibuka. Ngomong saja, dibuka. Nah, ini dari Harvard Medical School, banyak manfaat musik dengan kesehatan, Pak. Saya ngajaknya harus dengan bacaan Al-Quran nanti, Pak. Iya, boleh. Jadi, bisa alternatif Al-Quran ataupun musik bisa, Pak. Nanti, meningkatkan kemampuan berpikir, menurunkan stres, tekanan darah, denyut nadir, relaksasi, terus, di sini bisa menurunkan tekanan darah sistolik. Oke, kegiatannya apa jadinya? Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh... Jadi, kegiatannya pertama, nanti inform konsen, pemberian inform konsen, persetujuan, kemudian akan ada pengukuran terlebih dahulu, TTV, tanda-tanda vital, tekanan darah, pernafasan, nadi, sebelum pemberian terapi itu. Kemudian, setelah itu baru kita kasih terapi itu sekitar 30 menit, musik, kita nyalakan 30 menit. Kemudian, setelah pemberian terapi, kita tensi ulang. Jadi, untuk reevaluasi tekanan darah, nadi, sama pernafasan sebelum, dan sesudah diberikan terapi musik itu, apakah mengalami perubahan. Oke, nanti itu ya, Alifa, kalau itu mau dibakukan prosedur itu, mau dibakukan nanti sama Alifa ya? Bismillah, Pak. Tapi, saya pernah, kemarin waktu konsul sama mentor, kalau untuk membakukan sesuatu, butuh proses, Bapak. Iya, nggak apa-apa, proses juga. Kan ini juga proses pembelajaran juga. Iya, Bapak. Nah, kalau dibakukan itu, harus dibikin apa tuh? Dibikin, apa pak ya? Apa coba? SOP. Nah, dibikin SOP. Berarti nanti ada satu kegiatan lagi, menyusun SOP terapi sebelum kemo dengan menggunakan modelnya Alifa. Nah, gitu nanti ya. Baik, Pak. Oke, saya kira bagus ya. Bagus, silahkan lanjutkan Alifa. Tapi, mohon diperhatikan tadi, itu aspek-aspek yang, saya tidak begitu tahu ya, karena saya bukan ahli kesehatan, aspek-aspek yang akan dibikin oleh Alifa itu, jangan sampai justru malah menambah beban, sehingga makin sakit bagi. Baik, Pak. Harus ada rujukannya dari mana, gitu ya. Baik, Pak. Kenapa Alifa nggak melakukan itu? Oke, lanjut. Terima kasih, Alifa. Terima kasih, Pak. Bungu, silahkan. Siapa? Jadi, sudah ketemu ya. Yang empat orang itu, eh, tiga orang ya. Sudah tiga orang ya. Sudah ketemu isunya apa, penyebabnya apa, kemudian juga gagasan kreatifnya apa, kemudian langkah-langkah kegiatan atau kegiatan yang dilakukannya sudah ketemu. Oke, silahkan. Siapa? Arif ya? Boleh. Atau mau? Siapa? Boleh, saya. Kak Maria gimana? Arif aja dulu, Pak Pak Arif. Atau sama Maria? Maria dulu boleh. Tadi udah duluan tampil, Maria nih, kayaknya. Ya, yaudah. Silahkan, Maria. Ya, terima kasih, Pak Baban. Sama aja berarti mengerucut ya, Pak, ya. Isu yang langsung aja. Sebenarnya sih kemarin isu yang saya angkat itu... Tempatnya? Tempatnya dimana? Saya di RSCM, di bagian IGD, RSCM pusatnya, Pak. IGD? IGD lantai 1. Sebagai? Ya. Perawat pelaksana di sana, Pak. Perawat pelaksana di GD, ya? Oke. Iya. IGD dengan UGD terbeda, ya? Instalasi sama unit sebenarnya sih sama aja sih, Pak. Beda dulunya sebutannya apa sama sekarang gitu aja. Oke, oke. Silahkan. Waktu awal yang dianalisis isu kemarin, saya ambilnya terkait dengan penggunaan elektronik rekamedik. Cuman ketika konsul sama mentor, itu harus berkaitan dengan dan berkolaborasi dengan bagian manajemen sistem informasinya. Dan itu kemungkinan besar katanya lama. Sehingga kemarin saya baru... Bukan terpikir, tapi memang ini sudah dari awal pas lagi masuk, terkait dengan screening ulang EWS. Terpikir atau terlihat, ya? Ya, terlihat, Pak. Masalah itu harus terlihat dan terasakan. Jangan pikirkan... Enggak. Awalnya sudah kelihatan, cuma karena itu... Karena ada unit, ya? Oke. Itu sudah terlihat, cuman nggak kepikiran bahwa akan diambil jadi isu sih, Pak. Cuman memang itu memang terlihat dan memang maksudnya sampai sekarang pun itu pasti berlanjut terus terkait dengan screening ulang EWS. EWS itu early warning score. Itu yang menentukan pasien itu ditetapkan di zona mana. IGD itu dibagi hijau, kuning, sama merah. Ya, jika kita pas lagi awal masuk, dia diteriase, EWS-nya ke mana? Kalau misalkan dia merah, dia akan pindah dirawat di zona merah, di kuning. Kalau di kuning dan hijau itu, kebanyakan digabung, karena hijau itu kan jarang sih pasien masuk ke IGD dengan kondisi yang memang kayaknya biasa-biasa aja gitu. Ya, itu sehat. Sudah pulang kalau... Penilaian EWS itu kalau hijau itu dia 0 sampai 1 dengan warnanya hijau. Kebanyakan saya diseringnya di... Jadi saya ngambilnya itu di zona kuning. Karena kalau zona merah itu, karena kondisinya tidak bisa terprediksi. Kadang bisa naik, bisa turun. Jadi saya lebih ke yang netralnya di zona kuning. Karena dia bisa jadi EWS-nya itu turun ke hijau atau malah naik ke orange sampai ke merah. Cuman untuk memaksimalkan itu, screening ulang pasien itu jarang terjadi atau jarang dilakukan. Karena setiap screening ulang itu, kalau EWS untuk di pasien yang punya EWS kuning, dia harusnya dalam setiap CV itu 2 jam untuk screening ulang. Itu screening ulang itu terkait tanda-tanda vital. Jadi kita mengukur tekanan darah, nadi, suhu, termasuk dengan melihat kesadaran pasien. Jika dia masuk dalam skor lebih dari 3, itu berarti dia masuk dalam EWS kuning. Dan dia memang ada di zona kuning. Berarti kita sudah tahu. Dan dia harus dilakukan screening setiap 2 jam. Cuman fenomena yang ditemukan di lapangan itu, karena paling sering terjadi itu di dinas pagi. Karena saya masih baru di IGD, teruskan lebih banyak dinas pagi. Dan itu saya perhatikan di dinas pagi itu, karena kita harus conference pagi di jam 7.30 dan baru selesai di kurang lebih jam 8 lebih. Dan harus ada bedside handover, itu mengelilingi zona itu, setiap pasien dilaporin satu-satu, itu menyita waktu sebenarnya. Tapi memang itu harus dilakukan karena kita harus tahu kondisi pasien satu-satu. Nah, kadang sudah kelewat waktunya, akhirnya screening yang dipakai itu, yang dilakukan sama PP Sona di awal. Oh, jadi tidak ada screening ulang? Tidak, iya. Tidak, belum adanya gitu. Jadi, screening ulang di saat itu yang setelah, harusnya misalkan kita setelah dibagi pasien, misalkan saya pegang 10 pasien, harusnya saya melakukan screening ulang ke 10 pasien itu. Kadang kekejar waktu, teruskan karena sudah terbagi dengan handover, akhirnya screening ulang itu tidak dilakukan di saat harusnya saya lakukan. Tapi mengambil data sebelumnya yang sudah dilakukan sama PP Sona. Karena kan kalau tanda-tanda vital itu, dia fluktuatif. Bisa naik turun, kita tidak bisa prediksi dalam berapa jam. Sedangkan seharusnya kalau dengan Sona kuning, pasien EWS-nya kuning, setiap 2 jam sudah harus dilakukan. Oh, itu bisa berubah ya dalam waktu 2 jam itu ya? Bisa, Bapak. Karena data, harusnya pasien Sona kuning itu harus kasus zero rest. Rest itu dalam artian pasien di kuning itu dia tidak boleh mengalami henti nafas nanti jantung. Maria, biasanya kalau berubah itu dari merah ke kuning atau dari kuning ke hijau? Atau dari, misalnya, ya dari merah ke kuning, dari kuning ke merah, atau dari kuning ke hijau ke hijau ke hijau? Kalau, ya, berubahnya itu bisa, kalau misalkan pasien yang kita awal di triase di kuning, dia datang dengan EWS kuning. Setelah perawatan, karena pasien di IGD itu dia maksimal harusnya secara teori, kurang dari 8 jam dia sudah harus dipindah ke mana? pulangkah, dirawatkah, atau ke mana? Tapi karena di UGD RSM itu pasiennya, ruangannya belum tentu dapat, terusan banyak, jadi kemungkinan besar satu pasien itu bisa menghabiskan satu hari atau 24 jam, bisa jadi dua hari di situ. Nah, EWS ulang itu perlu dilakukan karena ketika kita tidak melakukan itu, tanda-tanda, kondisi klinis pasien itu kita tidak secara pasti tahu berdasarkan penyakitnya. Bisa jadi penyakitnya kita anggap, ini kayaknya pasti bakalan ijo terus, tapi di satu waktu kadang dia bisa aja naik, kadang bisa tensinya ngedrop, terusan pernafasannya jadi naik, saturasinya turun, nah itu yang kita harus perhatikan. Bisa jadi tadi dia dari kuning, klinisnya bagus, turun lagi, dia ada yang seperti itu, dan itu fenomenanya ditemukan kalau dalam dua bulan itu ada satu kasus pun itu sudah jadi masalah sebenarnya, Pak, karena di zona kuning IGD itu harusnya zero, zero pasien yang arrest di situ, yang harusnya ketika kita melakukan EWS, kondisi dia dari kuning naik ke orange, itu sudah harus diwanti-wanti, lapor ke dokter jaga, dan dia harus pindah ke zona merah. Sekarang fokus sekarang, kenapa tidak terjak, tidak dilakukan, apa namanya itu? yang pertama yang saya perhatikan itu, kurangnya, sebenarnya kurangnya perhatian juga ada, karena dari perawatnya sih sebenarnya, Pak, karena kadang yaudah sih, karena sebelumnya tuh sudah ada pengukuran tanda-tanda vital sebelumnya dari PP zonanya, oh yaudah data yang dipakai, ya sudah, kita masukkan saja gitu, terus yang paling sering ya itu, karena waktu, kalau dinas siang, dinas malam itu, lebih fleksibel, karena kan tidak ada conference gitu, karena tidak ada pertemuan dulu pagi, untuk laporan, dalam 24 jam seperti apa, tapi kalau pagi tuh seperti itu, karena sudah ada, ada tanda-tanda vital awal yang diperiksa, oh ya sudah, saya pakai yang itu saja gitu, akhirnya kadang kelewat, jadi karena ketika itu perawat, dan karena tadinya adanya conference ya, yang setiap hari dilakukan setengah delapan ya, kadang ya pagi itu memakan waktu sih sebenarnya, Pak, solusinya itu yang pertama, ini kan berarti, harusnya kan perawat itu, dia sudah paham dan tahu bahwa, kalau misalnya di situ, EWS pasien seperti apa, harus dilakukan apa, jadi yang pertama saya lakukan itu sebenarnya, refresh ilmu kembali, karena kan di rumah sakit DRSCM itu, ada namanya CME itu, kayak seminar untuk meningkatkan pengetahuan, dalam artian, kayak dokter ngasih penjelasan lagi, tentang penyakit apa, jadi kayak melalui zoom gitu Pak Jatohnya, nah ini saya berpikir untuk, yaudah kita refresh ilmu lagi aja, jadi biar balik lagi ke pengetahuan awal, EWS yang harus sebarat. Selamat diingatkan ilmu lagi, diingatkan kembali. Iya Pak, itu ya maksudnya tujuannya ya itu, kemudian, EWS itu dia tuh penilaiannya, kalau kita nggak ingat misalkan, tensinya segini, dia masuk di skor berapa, itu tuh kan kita harus benar-benar ingat, dan memang harus benar-benar, tapi kadang kan ada yang lupa, dan poster itu, pengingatnya itu, dia cuma ada satu di area dokter doang, satu di tembok gitu, jadi saya rencananya, nambahin, karena di zona kuning itu kurang sekali Pak, sih nggak ada, itu apa pengingatnya nanti? Itu dia ada bentuk posternya Pak, jadi dalam algoritma itu, ada bentuk algoritmanya sendiri, jadi kalau misalkan pasien kuning, 0-1 hijau, berapa kali dia dilakukan TTF-nya dalam satu sif, gitu. Kalau kuning ya berarti tiap 2 jam, kalau di merah, dalam bentuk apa nanti pengingatnya itu? Dalam bentuk apa? Yang pertama poster, saya tempelin di situ, yang keduanya. Poster di tempelin di? Di, di, ya kalau sebutnya di nurse stationnya Pak, di nurse station. Di nurse stationnya, oke oke. Kemudian, para perawat gitu ya. Ya, oke. Terus kan, untuk lebih, kalau lebih, lebih ingatin lagi, di rekamnya di pasien itu, akan ditambahin stiker warna. Jadi kan memang kalau pasien ini, kalau warnanya hijau, ya sudah berarti ke ketahuan. Sekarang belum ada itu? Belum ada sih Pak. Kalau yang kayak, untuk alergi, untuk yang apa, pasien itu tuh ada memang kan, resiko jatuh kan ada stikernya sendiri, ada gelangnya. Tapi kalau untuk pengingat EWS sendiri, itu belum ada. Terus apa lagi kira-kira? Kemudian, untuk lebih mudahnya mengingatkan lagi, itu setiap bedside handover, EWS pasien dilaporkan. Oke. Karena, kan kita handover dari perawat yang sif malam, ke yang sif berikutnya. Jadi setiap perawat yang akan melanjutkan, benar Pak. Sekarang juga belum ada itu, mekanisme itu. Dilaporkan terkait dengan kondisi pasien, rencana-rencananya, terapinya apa yang belum. Kan kita ada, saya mau pulang, silakan Anda gitu. Enggak, Pak. Maksudnya, yang dilaporkan itu, oh ini pasien ini, dengan kondisi ini, akan tidak ada rencana apa. Tapi terkait dengan EWS-nya, misalkan, oh pasien ini pasien hijau ya, atau misalkan ini pasien kuning, EWS-nya. Jadi, menentukan prioritas, ketika nanti pasien itu, misalkan saya dapat pasien yang tadi sudah dilaporkan, oh iya, saya ingat, oh iya, dia ini pasiennya EWS-nya kuning. Berarti dia yang harus saya dulukan untuk TTV. Ya, seperti itu. Ada lagi? Kurang lebih sih itu, Pak. Kalau ini, saya ingin menggarisbawahi tadi itu yang Maria sampaikan, keteledoran dari perawat. Keteledoran itu kan bisa berarti bukan hanya kena kompetensi, tapi dia malas. Jadi, kaitan dengan masalah etika, ada nggak upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepedulian, masalah etika, masalah... Kalau itu sih, paling sering yang sudah saya dapatkan itu, setiap pagi kepala ruangannya sebenarnya yang sudah mengingatkan. Teman-teman jangan lupa ya, screening ulang itu selalu diingatkan setiap pagi setelah konferensi. Atau juga mungkin bisa di ini, ini masukkan padahal kali ya, tadi itu yang merefresh lagi kompetensi, bisa diselipkan di situ. Jadi bukan hanya perkahuan, tapi juga ada yang mengingatkan, menyadarkan. Oke, ya, ya. Itu adalah tugas yang sangat mulia, kemudian juga... Karena memang bagian dari, ya. ...adalah orang yang luar biasa. Misalnya kayak gitu loh. Ya, Maria. Boleh, 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 Pak. Bisa jadi satu kegiatan tersendiri, atau juga bisa dimasukkan di tadi itu yang refresh. Ya. Baik, bagus, Pak. Sekarang lanjut, Maria, ya. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan. Yang lain. Boleh, Pak, saya, ya. Oh, boleh. Arief, sekarang. Sekarang, Arief. Oke, Pak. Saya Arief, Pak. Tugas di mana, Arief? Tugas saya di RSM di bagian ruang kemoterapi, lantai 8. Tidak, saya nanya dulu. Kenapa? Saya nanya dulu, setelah pembelajaran ini, ada lagi pembelajaran nggak? Pembelajaran... Yang sinkronusnya nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Harusnya kan sekarang itu sampai dengan jam setengah, setengah 10, ya. Tapi kemungkinan agak lebih, ya. Nggak apa-apa, ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut aja, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, Arief. Di mana tugasnya, Arief? Tugas saya di RSM, Pak, di bagian ruang rawat inap kemoterapi, bareng Alifah. Oh, bareng satu ruangan, ya? Ya. Langsung aja, ya, Pak, ke isunya... Tidak usah menayangkan, lah. Tidak usah ditayangkan, itu. Ya, maaf. Karena sekarang masalahnya apa yang sudah ditelusuri, kemudian dipilih, masalah yang menjadi utama di unitnya itu, menurut ini, menurut Alifah, Pak. Jadi gini, Pak, ruangan saya itu ada sasaran mutu. Sasaran mutunya itu oral hijin, atau perawatan mulut, Pak. Tapi selama ini, saya... Ini kan baru dari awal Januari, ya, Pak, dilakukan bahwa ada... Perawatan mulut pasien yang akan dikemo, maksudnya? Ya, perawatan mulut pasien yang akan dikemo, Pak. Ya, itu ada sasaran mutunya, dan itu emang dinilai. Nah, selama ini saya bekerja di sana, selama sasaran mutunya perawatan mulut, itu tidak ada strategi khusus yang akan dilaksanakan, Pak. Jadi, biasanya atasan cuma bilang... Itu apa? Kenapa? Maksud, strategi khusus itu apa? Strategi khusus itu apa? Sasaran mutu itu, Pak, yang harus dilakukan perawatnya, Pak. Sasaran mutunya, Pak? Tadi, yang perawatan mulut itu, Pak. Jadi, bagaimana agar perawatan mulut pasien tetap terjaga? Jadi, intinya, bagaimana agar perawatan mulut pasien itu terjaga? Sekarang tidak terjaga, ya? Jadi, pasien ini, kalau mau rencana kemoterapi, itu emang ada risiko sariawan, Pak. Jadi, selama proses sebelum kemo, saat kemo, dan setelah kemo, bagaimana caranya kita perawat, tetap memberikan perawatan mulut, agar pasiennya tetap nyaman, dan tidak terjadi sariawan. Nah, sekarang itu, itu sering kejadian, sebelum sedang, dan juga setelah, tetap saja terkena sariawan, gitu ya? Kemungkinan besar sih, ya, karena emang efek samping kemoterapinya, Pak. Ada nggak, misalnya itu, ditemukan oleh Arief, ya, yang memang seperti itu? Misalnya, Arief, selama di situ, ada kejadian dari 10 pasien itu, 5 pasien tetap sariawan, gitu, misalnya. Ada, Pak. Karena efek samping kemoterapinya lebih kuat dibandingkan pencegahannya, Pak. Biasanya seperti itu, Pak. Isu itu yang akan diangkat oleh Arief? Isu itu yang akan diangkat oleh Arief? Isu saya itu, tujuannya ke sana, Pak. Tapi saya inginnya sih, lebih memperkuat dari perawatnya itu sendiri, Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu kan yang penting, kita berangkat dari isu dulu. Nah, kemudian setelah isu itu ditemukan, ya, artinya yang prioritas ditemukan, sekarang melihat penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ada penyebab itu adalah karena faktor perawatnya, kemudian nanti gagasan kreatif dan kegiatan yang diarahkan ke perawat, itu oke. Makanya saya tanya, isu itu akan diangkat oleh Arief? Karena masih banyaknya, misalnya itu pasien, baik itu sebelum, sedang dan juga sesudah, itu tidak terawat mulutnya itu. Dia saryawan dan sebagainya. Penyebabnya apa? Kata Arief, penyebabnya salah satunya mungkin masalah kompetensi perawat atau gimana? Jadi, kalau saya lihat ya, Pak, kalau saya secara ambil secara luasnya dulu, kalau dari perawat sih sebenarnya tidak terlalu, maaf ya, karena kondisi mungkin banyak pekerjaan yang lain, jadi untuk perawatan mulut ataupun perawatan mandi, itu tidak terlalu terperhatikan, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari atasan ataupun dari sistem ataupun dari SOP sendiri, itu biasanya cuma menganjurkan gini aja, teman-teman semua, ingat ya, untuk perawatan mulut pasien, biar mencegah saryawan, tapi tidak ada step by step yang harus dikerjakan. Jadi, kayak kalau pasien yang sebelum saryawan, apa aja sih yang dilakukan? Kalau setelah saryawan, apa aja sih yang dilakukan? Seperti itu sih, Pak. Kurang terperhatikan tadi ya, yang pertama, Arief. Tadi kan misalnya perawat kurang memperhatikan pasien itu. Kenapa itu kurang memperhatikan? Karena terlalu banyak pekerjaan, Pak, gimana? Saya rasa sih, pertama, emang terlalu banyak pekerjaan, tapi kedua, emang dari sisi perawatnya itu sendiri, Pak, belum, belum, ini kali ya, belum, kalau saya pribadi sih, emang kadang-kadang, ah, itu mah perawatan mulut saja, gitu. Ah, menyepelekan, gitu ya. Tahu jawab yang besar. Oke, oke. Jadi, masalahnya itu atau penyebabnya itu perawatnya yang menyepelekan, yang kedua juga tidak ada tahapan-tahapan yang jelas, terus apa lagi? Selain itu, kalau saya sih, lihatnya seperti itu ya, Pak. Jadi ada... Jadi dari sepertinya apa, untuk menyelesaikan masalah itu? Pertama, sebenarnya saya ingin memperkuat SOP-nya dulu, Pak. Jadi, pengen telah SOP-nya dulu. SOP yang baik sebenarnya. Telah SOP atau menyusun SOP? Pertama, saya telah dulu dari SOP tersebut. SOP sudah ada? SOP sudah ada, Pak. Katanya belum ada tadi. Jadi, ini, Pak. Jadi, yang saya tujukan itu adalah, tadi sebenarnya arahnya itu saya mau membuat alur sih, Pak. Alur. Jangan dulu ke proyek solusi. Kita harus rumit dulu dari isu, penyebab, baru kita solusi. Oke, oke. Ternyata itu bukan masalah. Makanya saya diruntutkan dari masalah, penyebab, baru ke solusinya. Saya sudah bisa menangkap tadi itu. Jadi, banyak pasien yang tidak terjaga mulutnya. Saryawan segala macam. Penyebabnya dua, kalau saya tangkap tadi itu ya. Yang pertama, karena keteledoran dari perawat, menganggap sepele, menganggap enteng, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah, tadi, kalaupun misalnya pimpinan memberikan arahan, itu tapi tidak jelas step by stepnya itu kayak gimana. Artinya SOP kan itu. Nah, jadi kalau itu yang akan dijadikan fokus di dalam aktualisasi Arief ini, gagasan kreatif dan kegiatan harus diarahkan untuk menyelesaikan itu. Nah, gitu orang kali ya, Arief. Coba. Gimana, Arief? Jadinya gagasannya apa? Gagasan yang pertama, ya, pertama, mensosialisasi lagi atau merefresh kembali pengetahuan perawat tentang perawatan mulut, Pak. Bagus. Caranya gimana mensosialisasikan? Dikumpulkan, kemudian diberikan pemahaman oleh dokter, atau gimana? Oh, kalau perawatan mulut sendiri, emang perawat punya SOP-nya sendiri, Pak. Jadi, biasanya kita ada kayak semacam pindakan yang bisa kita kerjakan sendiri dulu sebelum kolaborasi dengan dokter. Jadi, itu bisa dilakukan dengan mensosialisasi antar perawat dulu. Bagaimana caranya mensosialisasi? Siapa yang akan mensosialisasikan? Siapa yang akan menerima sosialisasi itu? Yang akan mensosialisasikan? Ya, harusnya saya, ya, Pak. Dan yang menerima rekan-rekan saya. Bagus. Ada berapa orang itu, temannya? Ada sekitar 32, ya. Banyak, ya. Yang itu yang ngurusin mulut pasien aja, ya. Yang perawat-pelaksana, ya, Pak. Ya, jadi kan ada perawatan sih banyak, Pak. Tapi kan kita... Bukan, ini yang tugasnya itu kaitan dengan mulut ini tadi itu. Yang perawatan mulut tadi. 30 itu. Kalau perawatan mulut sih, sebenarnya semua perawat punya kewajiban ke sana, Pak. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu. Berarti nanti akan mensosialisasikan. Langsung oleh Arief, ya. Jadi, mensosialisasikan setamakan. Ini sama dengan kemaria. Jadi, mensosialisasikan jangan hanya kaitan dengan hal-hal teknis bagaimana merawat mulut. Dan juga pentingnya merawat mulut, perawatan mulut itu. Tapi juga bagaimana menyadarkan perawat. Jangan menyepelekan tadi itu. Nah, gitu. Jadi, dampak-dampaknya. Kalau tidak dirawat, akan seriwan. Kalau seriwan, nanti akan makin parah itu si kankernya. Misalkan gitu, ya. Jadi, itu diberikan penyadaran kepada mereka. Satu. Terus, yang kedua, apa lagi? Kedua, saya mencoba untuk membuat alur, Pak. Alur perawatan mulut, Pak. Jadi, kan kalau alur itu saya belum menemukan. Jadi, pasien misalnya datang ke ruangan, kita kaji mulutnya. Dari kaji mulutnya itu kita bisa melakukan perawatan mulut yang sesuai. Nah, alur itu yang belum ada, Pak. SOP maksudnya? Ya, bisa. Bisa SOP, Pak. Kalau tadi yang sudah ada itu SOP apa? Yang sudah ada itu. Yang sudah ada itu cuma perawatan mulut biasa, Pak. Jadi, perawatan mulut secara umum. Nah, pendekatan saya SOP yang ini lebih ke perawatan mulut sesuai dengan kondisi mulut pasiennya. Tapi, pada intinya semuanya berkaitan dengan SOP yang pertama, tapi ada sedikit modifikasi. Yang spesifik, kalau tadi itu namanya itu SOP apa namanya? SOP yang makro, sekarang SOP mikronya. Gitu ya? Ya. Kalau ini SOP makro, jadi, Arief mau bikin SOP mikronya. Gitu ya? Jadi, yang lebih kecil dengan kondisi mulut. Mungkin ada yang mulutnya lebar, ada yang mulutnya munggil, gitu ya. Iya. Lebih kondisi, ininya Pak, sariawannya, sariawannya saja satu, sariawannya saja dua, atau sariawannya saja. Dua, yang ketiga apa, Rief? Yang ketiga? Ya, untuk yang ketiga, pengingat ke teman-teman perawat yang lain, mungkin kita buat poster di inestration juga, apakah Anda sudah merawat mulut pasien? Bagus, bagus. Yang keempat, apa lagi? Ada lagi enggak? Harusnya ada monitoring ya Pak, jadi kita, ya mungkin saya harusnya ada monitoring kepada teman-teman, apakah teman-teman... Ya, bukan harusnya, kalau mau dilakukan ya lakukan aja, nggak apa-apa. Siapa yang akan memonitornya? Ayo, Arief, atau gimana? Kalau saya sih, inginnya bekerja sama dengan supervisor ya Pak? Harus, menurut saya. Monitoring itu tugasnya supervisor mungkin ya. Supervisor di sini kan, dia memang yang mengerja, ini ya, yang memegang sasaran mutu juga untuk perawatan mulut, jadi dia bisa jadi penilai. Bagus, saya kira, jadi paling tidak ada empat kegiatan tadi yang akan dilakukan, saya kira sudah jelas, apa namanya itu, pasien sering tidak terawat mulutnya, sariwan segala macam, penyebabnya paling tidak dua yang utama, kata Arief. Yang pertama adalah kaitan dengan perawatnya sendiri, ya kan? Yang ketiga adalah kaitan dengan, tadi itu apa? SOP ya. SOP. Maka solusinya tadi ada empat. Ya. Baik, terima kasih, Rief, luar biasa. Lanjut, Rief, ya bagus. Silahkan Pak. Monggo, silahkan Lutvia. Ya. Di mana kerjanya Lutvia? Di RSM, Pak. Ya RSM semua, cuma Lukman aja yang bukan? Ada dari Harkip juga kok Pak. Oke, di bagian apa Lutvia? Bagian K3L, Pak. Kesehatan lingkungan. Ya. Apa K3L itu? Kesehatan lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja, Pak. K3L, kesehatan. Sebenarnya kalau singkatan kalau diinstalasi saya itu kesehatan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi biasanya orang nyebut KKL. KLKK kalau gitu. Ya, KLKK. Oke, nggak apa-apa ya. Ada masalah di situ? Yang utama selain verifikasi kemarin di... Iya. Kemarin sih saya identifikasi ada lima masalah, Pak. Cuma setelah diskusi sama mentor, ini masalah tentang safety patrol di lokasi rentan itu belum terdokumentasi dengan baik. Jadi, di unit saya itu sebenarnya kegiatan safety patrol itu udah rutin dilakukan, Pak. Setiap tiga bulan sekali. cuman belum ada safety patrol itu khusus di lokasi-lokasi rentan. Nah, kebetulan juga tahun depan itu mau akreditasi GCI, Pak. Akreditasi internasional. Nah, sedangkan di panduannya itu sudah ada indikator-indikator baru yang harus di... lihat, diperlihatkan, gitu, Pak. kayak keselamatan laboratorium, keselamatan radiasi, terus risiko pasien bunuh diri, terus laser, sama pengendalian-pengendalian pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, itu yang belum ada safety patrol-nya yang belum dilakukan sama unit kami, Pak, DRSCM. Sedangkan itu jadi penilaian. Tolong ya, kalau ada singkatan atau ada istilah-istilah yang khusus, dijelaskan ya, saya nggak begitu paham. Oh, iya, iya. Ya, jadi belum ada itu, Pak. Kalau safety patrol itu pemantauan lingkungan, jadi kita melihat tindakan yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman, gitu, Pak. Nah, itu... Dilakukan oleh siapa? Ya? Dilakukan oleh siapa? Nah, itu biasanya kita melakukan kerembukan, Pak. Jadi, dibagi-bagi kalau safety patrol yang umum itu sudah dibagi 5 tim. Jadi, sudah ada pembagiannya ke, misalnya, unit gedung ABC itu tim siapa? Gedung DEF itu tim siapa? Nah, cuman yang memang belum ada itu yang lokasi rentan ini, Pak, seperti laboratorium, terus radiasi, itu belum ada penilaiannya gitu, Pak. Ya. Ya, lanjut. Nah, makanya itu sebabnya karena emang belum ada pemantauan dan emang belum ada instrumennya, indikator. Jadi, checklist-checklist yang untuk penilaiannya itu emang belum ada. Nah, makanya saya gagasannya itu, Pak, untuk pemantauan. baterai habis nih, sebentar. Oh, iya, Pak. Sebentar, sebentar. Sebentar untuk sekalian. Baik, lanjut. Silakan. Silakan. Ya, tadi kan sebabnya emang karena belum ada instrumen ya, Pak, ya, terkait penilaian lokasi rentan ini, sama emang belum ada pemantauan. Nah, makanya di tahapan-tahapan kegiatan saya itu ini, Pak, dimulai dari identifikasi dulu lokasi rentan. Misalnya, laboratorium. Nah, RSCM punya laboratorium itu dimana aja sih? Itu paling tahapan pertama itu, Pak, identifikasi dulu. Terus yang kedua membuat instrumennya itu. Nah, mungkin yang melakukan. Kenapa bikin instrumen? kan instrumennya sudah ada, kan? Apa namanya itu? Safety patrol itu sudah dilakukan untuk lokasi yang lain, cuman lokasi-lokasi rentan yang belum, kan, gitu ya? Iya. Nah, itu dia mungkin yang saat tahapan pertama itu, identifikasi lokasi rentan itu, apakah sebenarnya safety patrol di dalam lokasi rentan itu sama dengan yang kita lakukan secara umum? gitu, Pak. Jadi, emang beda takutnya, karena emang yang kita lakukan selama ini itu masih secara umum, kayak lokasi kamar, eh, kondisi kamar mandi, kondisi lantai, sedangkan mungkin akan berbeda jika di laboratorium, karena punya bahan-bahan kimia juga, gitu kan ya, Pak? Iya. Nah, sama radiasi, mungkin sebenarnya ada aturan keselamatan khususnya. Nah, itu yang belum kita identifikasi. Iya, iya, iya. Makanya di tahapan kedua itu. Jadi, masalahnya itu belum dilakukan, ya? Iya, belum dilakukan. Kenapa belum dilakukan? Karena belum ada instrumen yang spesifik dengan daerah rentan itu. Iya, daerah rentan. Yang kedua, karena tadi itu apa namanya itu, kita juga belum mengidentifikasi atau belum melakukan pengkategorian mana yang pentan dan mana yang tidak. Yang ketiga, Pak? Iya, Pak. Yang ketiga, Pak, penyebabnya? Yang ketiga itu, Pak, karena emang paling dua itu aja, sama yang ketiga, apa ya, dua. Oke, dua gak apa-apa. Sekarang. Iya, dua itu aja sih, Pak, sebenarnya penyebabnya, karena emang belum ada instrumen sama belum dilakukan aja. Ya, jadi langkah kegiatannya pertama adalah mengidentifikasi apa namanya itu, lokasi-lokasi, misalnya, Pak, ruangan-ruangan rentan atau apa? Daerah rentan. Iya, daerah rentan bisa sih, Pak. Daerah rentan. Yang kedua, menyusun instrumen. Yang ketiga, pembuatan, ini, pembuatan jadwal dan pembagian tugas. Jadwal, pembagian tugas untuk melakukan melakukan pemantauannya itu. Yang keempat, melakukan pemantauannya. Yang kelima, ya, mereka sih, Pak. Mereka hasil. Mereka hasil, menganalisis, dan yang keenam, tentu memberikan tindakan gimana. Rekomendasi, ya, tindakan. Baik. Saya kira bagus, lanjutkan, Lutvia cukup. Terima kasih. Ya. Baik. Ambilah. Sudah rumit, memulai masalah, penyebabnya, perangkatan kreatif. Lanjut, silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Halo. Monggo, siapa sekarang? Anissa, Pak. Izin. Ya, Anissa. Iya. Sebelumnya, perkenalkan, Pak. Saya Anissa, dari instalasi radiologi dan kardiologi nuklir di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Untuk isunya sendiri, saya ambil dari ketidaktahuan ya, masyarakat atau pasien yang berkunjung ke radiologi tentang sinar X seperti itu. Karena kan kita berkaitan dengan sinar X ya, Pak. Di situ kan bisa mengionisasi. Nah, di sini, karena sinar X itu kan ada yang buat pasien itu makin panik pada saat meriksaan. dan menghasilkan itu tuh menghasilkan gambaran radiologi yang nggak bagus dan memakan waktu pemeriksaan yang lama karena kepanikan itu. Karena kan kita di sini jantung ya, Pak ya. Jadi, harus pasang apa namanya, EKG untuk bisa menghasilkan gambaran yang baik. Jadi, menyesuaikan ritme jantungnya seperti itu. Nah, di sini caranya itu dengan cara edukasi pasien memang sudah ada, Pak, pada saat meriksaan inform concern. Nah, di sini saya udah konsul ke mentor saya apa aja dan itu rencananya sih kami mau saya itu mau buat video edukasi sih, Pak, di ruang tunggu. Karena di ruang tunggu itu kan nggak ada video edukasi di sana. Nah, jadi menampilkan alur pasien pada saat pemeriksaan CT scan seperti itu, Pak. Jadi, pasien itu udah tahu duluan saya mau diapain sih di radiologi gitu. Jadi, meminimalisir kepanikan pasien seperti itu sih, Pak. Video edukasi akan ditempel di mana tuh? Di 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 stel di ini, Pak, ruang tunggu CT scan, Pak. Oh, gitu. Iya. Nanti nggak sempat nggak sempat mempelajari itu kalau di ruang tunggu pasien. Kan cuma sebentar pasiennya. Harusnya itu dia itu mendapatkan edukasi sebelum mereka itu berangkat ke rumah sakit mestinya. Kayaknya, Nisa. Supaya itu tidak tegang, tidak stres gitu. Kalau udah di rumah sakit jangan-jangan wakin stres nanti. Nggak, ini prediksi saya ya. Ya, makanya kan sebelum sebenarnya pada saat pemeriksaan itu kita edukasi juga, Pak. Dan tenaga yang terkait di sana perawat ataupun kita radiografer itu edukasi tentang dosis yang diberikan. Tapi itu inform concern dan karena pasien juga cukup banyak jadi kan hanya kilas aja. Nah, jadi pada saat di ruang tunggu itu untuk nambah edukasi pasiennya seperti itu. Oke. jadi masalahnya adalah pasien ketika masuk ke ruang sinar X ya gitu itu banyak yang tegang banyak yang stres dan sebagainya karena penyebabnya adalah karena mereka tidak faham. Gitu ya. Betul, Pak. Apa sih sinar X itu dan bagaimana dia itu ya. Oleh itu solusinya ingin membuat video edukasi. Ya, gitu ya. Ada lagi yang lain? Itu aja sih, Pak. Sebelumnya karena kan memang untuk alat sinar X ini kan sendiri kan besar ya masuk ke lubang besar. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya. Kenapa, Pak? Jadi artinya gini kan harus tiga kegiatan minimal. Kan tiga tahap tiga kegiatan minimal ya. Jadi membuat video edukasi itu berarti harus terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, misalnya kegiatan apa? Merancang misalnya itu desain video. Yang kedua misalnya itu membuat video yang ketiga misalnya itu mensosialisasikan. Yang ketiga nah itu sudah menjadi kegiatan-kegiatan yang terpisah. Tapi gagasan kreatifnya adalah membuat video edukasi. Tadi saya meskipun sambil canda menurut saya itu bisa saja gimana caranya video edukasi itu misalnya itu bisa sampai kepada pasien itu sebelum mereka itu datang ke rumah sakit. Mungkin enggak. Ada daftar dulu enggak? Ada daftar dulu. Misalnya pasien itu ada informasi enggak? Sebelum dia itu masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan di foto misalnya itu satu hari dua hari sebelumnya itu harus kontak ke rumah sakit ada enggak? Ada sih Pak. Karena kan kita pakai kontras ya itu kan harus perjanjian dulu dan banyak ini sih banyak yang harus dilihat gitu dari kadang pasien dia juga. Biasanya itu untuk apa sih penggunaan sinar X itu? Oh untuk mendiagnosa sih Pak. Aku ambilnya ke CT scan ya kan Pak. Untuk penegakan diagnosa aja sih seperti misalnya ada emboli dalam penegakan diagnosa sih Pak. Tapi kan biasanya ada yang langsung datang aja ke rumah sakit. Oh iya. Itu beda Pak. Itu konvensional itu kayak fronsentorak biasa gitu. Itu enggak pakai persiapan. Kalau ini kan CT scan saya ambilnya. Ada lagi sih kedokteran nuklir. Cuma saya ambilnya lebih ke CT scan. Kalau itu mah harus ada perjanjian dulu sebelumnya. Oh iya bener Pak. Jadi apa yang jantung kan kayak aritmia gitu kan Pak. Maksudnya Anissa maksudnya begini. Kalau emang ada informasi dari awal pasien misalnya itu akan di CT scan untuk yang bukan CT scan biasa yang tadi yang Nissa sampaikan itu. Nah dari situ misalnya itu diberikan dulu informasi atau video edukasi itu kepada mereka. Nah itu bagus menurut saya. Lewat WA saja misalnya video itu dikirimkan kepada mereka yang akan datang itu. Sehingga mereka paham dan makin tenang datang ke rumah sakit. Di samping juga di ruangan tadi itu. Di ruangan apa? Di ruangan tunggu gitu. Misalnya gitu loh. Memungkinkan enggak itu Anissa? Memungkinkan enggak? Kalau aku sih kemarin dia ngomong sama kepala ruanganku sama mentorku itu bilang kalau bisa sih ya dikasih link gitu kan. Kayak misalnya kan kita ada web ini. Cuman beliau bilangnya kalau itu nanti harus izin dulu ke manajemen karena kan kita punya web sendiri kan dari rumah sakit jantung gitu. Cuman kalau menurutku ya itu bisa dilakuin sih. Kalau misalnya harus izin segala macam agak ribet gitu misalnya itu ya paling tidak dikasih langsung video lewat WA dia gitu loh. Oke boleh. Tidak usah ribet-ribet dimasukkan ke webnya itu kan. Bisa seperti itu langsung aja dikirim setan. Itu kan jadi tahu dia. Enggak boleh Pak Baban. Maaf. Biasanya enggak boleh Pak Baban. Kenapa? Oh enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh memang. Gimana Melinda? Gimana Melinda? Halo? Semua. Enggak ada suaranya Melinda. Tes. Ini Pak. Ya gimana-gimana Melinda? Biasanya? Biasanya semua semua yang diberikan oleh petugas medis itu harus memang harus izin pihak rumah sakit Pak termasuk kalaupun link-link. Jadi enggak boleh ya. Kecuali itu atas nama pribadi. Kecuali atas nama pribadi ya Pak. Gitu. Kalau nama pribadi boleh. Iya. Saya tahu tujuannya Pak Baban gimana caranya kan sebelum pemeriksaan ya Pak datang gitu kan biar pasien itu bisa lihat dulu gitu kan. Jadi gimana Melinda? Kita kira-kira ya supaya mereka itu sebelum datang ke rumah sudah tenang duluan karena sudah tahu. Paling kalau mau Mbak Nisa sampai pengajuan aja Pak kalau nanti masuk protes penyetujuan ini akan memang panjang tapi kalau sampai proses pengajuan aja mungkin bisa. Jadi tetap ada upaya ke situ. Halo Hilang suaranya. Jadi saya kira yang dari Dr. Melinda itu saya kira bagus tuh. Jadi tetap ada upaya untuk itu misalnya itu usulan dulu ya atau melaporkan dulu. Misalnya itu ada pun diizinkan dalam waktu ketika Nisa aktualisasi satu bulan itu syukur. Bagus. Tapi kalau tidak ada sudah ada upaya untuk itu. Saya kira gak apa-apa. Jadi sudah ada langkah konkret untuk itu memberikan edukasi kepada calon pasien pasien itu datang ke rumah sakit. Nah bisa seperti itu. Dengan tadi itu dikatakan di ini. Oke saya kira cukup ya bagus. Terima kasih dokter Melinda. Terima kasih Pak Baban. Ya. Lanjut. Silahkan. Siapa sekarang? Udah habis nih? Udah habis? Belum Pak. Izin saya ya Pak. Oh silahkan. Silahkan Christine. Saya di RSM di bagian instalasi gizi dan produksi makanan Pak. Oh ini apa namanya itu? Sebagai nutrisionis pelaksana Pak. Langsung ke peramatan ya? Ngurusin makanan ini ya? Iya. Saya di bagian food service-nya Pak. Kok suaranya gak ada yang hilang-hilang nih? Dari mana nih ya? Masalahnya dimana nih? Halo Pak. Nah sekarang ada. Bisa terdengar? Silahkan. Saya di bagian pelayanan makanannya Pak. Jadi di bagian penyelenggaraan makanannya. Di dapur utama RSM. Ya. Ya kemarin kemarin udah sempat konsul dengan mentor. Kemudian kalau permasalahan yang terdapat di produksi makanan yaitu dapur utama RSM itu yang paling aktual sih terkait pelaporan pengambilan botol dan pengembalian botol makanan cair rumah sakit yang dilakukan oleh Pramu Saji yang masih belum patuh. Jadi di kami untuk makanan cair rumah sakit seperti kalau kita sebutnya biasanya kalau untuk orang umum itu susu lah susu tapi dibuat di rumah sakit itu kita kemasin. Bukan botol itu botol infusen bukan? Bukan Pak. Botol kaca gitu. Jadi untuk apa pemberian makanan cair kayak seperti susu dari rumah sakit itu kita gunakan botol kaca. Oh iya. Oke lanjut. Iya nah satu pasien itu biasanya kita bisa sampai paling banyak itu enam kali pemberian satu hari. Nah untuk pengambilan botolnya itu biasanya per waktu makan di bagian dapur kami. Nah biasanya kami menyiapkan pelaporannya jadi untuk mengambil botol makanan awalnya misalnya jumlahnya berapa kemudian nanti setelah makanannya disajikan ke pasien kemudian di clear up di ruang rawat inap itu pramu saji bertugas mengembalikan kembali botol kotornya ke dapur kami untuk dicuci kembali dan bisa disteril kembali dan digunakan kembali. Nah pada pelaksanaannya pelaporannya itu terkadang masih belum berjalan sedangkan kami sedangkan kami dari produksi makanan itu membutuhkan pelaporan itu untuk penghitungan jumlah botol yang masih ada dan jumlah botol yang misalnya hilang atau pecah atau misalnya memang tidak kembali itu memang harus ada pelaporan jelasnya karena dibutuhkan untuk proses pengadaan botol selanjutnya seperti itu. Itu pelaporannya tiap hari? Setiap hari Pak kalau untuk pelaporan pengambilan botol oleh pramu saji itu setiap hari jadi gimana Pak? Yang berapa? Sore? Yang sore atau kami? Kami kan waktu distribusi makan itu ada tiga Pak ada waktu distribusi makan pagi makan siang dan makan sore nah biasanya diambil per waktu makannya jadi kayak misalnya waktu makan pagi dia mengambil botol untuk itu pengambilannya kalau pelaporannya maksud saya? Iya kalau pelaporannya per bulan Pak biasanya direkap langsung dari buku laporan jadi di buku laporan manualnya itu ada sudah diisi per hari nah setelah diisi per hari itu ada petugas khusus yang di bagian dapur formula itu untuk mereka per bulan dan itu dilaporkan per bulan itu bukan per waktu makan bukan ya? kalau diisi kalau di buku laporannya diisinya iya tapi kalau pelaporan ke kepala unitnya per bulan per bulan oke nah sekarang itu masalahnya laporan itu tidak ada berarti belanjanya itu atau beli botolnya itu kalau misalnya ada yang hilang segala macam yang pecah itu per bulan ya bukan kalau kalau pengadaan botolnya itu tidak per bulan sih Pak cuman laporan itu kita butuhkan untuk awalnya gitu jadi untuk dasarnya kita meminta pengadaan ke bagian rumah tangga untuk pengadaan botolnya jadi kalau misalnya tidak ada dasar pelaporannya itu jelasnya pemakaiannya berapa untuk pasien kemudian yang pecah berapa seperti itu berarti berarti yang masalah itu sekarang pelaporan dari pramu saji ya iya betul Pak pelaporan dari pramu saji koordinator pramu sajinya ya tidak setiap pramu saji kan iya jadi individu sih Pak jadi gak semuanya begitu tapi ada beberapa individu yang memang alasannya ya lupa atau misalnya buku laporannya gak ada di tempat gitu padahal kan sudah kita sediakan tempat buku laporannya kita taruhnya tempat loket-loketnya masih masih apa ini Christian penyebabnya apa kepatuhan individunya sih Pak balik lagi dan mungkin karena sistemnya masih buku laporan manual kali ya Pak jadi ada kalanya emang pramu saji ada aja alasannya Pak kalau selain lupa pasti bilangnya ya Mbak tadi saya gak bawa kulpen jadi saya gak bisa nulis gitu kan jadi balik lagi ke apa ke perilaku individunya sih Pak pramu sajinya itu jadi perilaku pramu sajinya dan juga mungkin karena tadi itu masih manual ya kata Christine ya betul saya diberikan nanti secara diganti ya dari manual misalnya kepada sistem yang berbasis teknologi mereka sudah bisa ya memanfaatkan mungkin ya pramu saji itu kalau kemarin sih sempat ada diskusi terkait penggunaan Google Form Pak kalau Google Form kan bisa diakses pakai smartphone gitu maksudnya Pak dan semua berikan dulu pelatihan ya iya oke jadi soksinya apa Christine kalau misalnya saya sih sosialisasi kembali Pak kepada pramu sajinya disounding ulang jadi kayak misalnya kita beri apa informasi terkait pentingnya pelaporan ini untuk apa jadi sehingga muncul kesadaran dari individu pramu sajinya boleh satu yang kedua yang kedua kemarin itu sempat juga diskusi dengan petugas yang di dapur formula itu ada kendalanya juga terkait penerimaannya Pak jadi kayak misalnya untuk pengembalian botol kotor itu biasanya pramu saji lebih sering mengembalikan di waktu pagi hari nah waktu pagi hari itu dikisaran jam 6 sampai jam 7 sedangkan pegawai kami biasanya datang di jam 7 sampai setengah 8 nah itu salah satu masalah juga sih Pak maksudnya jadi tidak ada proses terheterima antara jadi penetapan jadwal ya iya seperti itu jadi mungkin bisa ada pengadaan petugas untuk serah terima botol jadi sehingga bukan hanya jumlah jelas pas dikasihnya aja botolnya jumlahnya berapa tapi jumlah botol yang kembalipun ada petugas yang menerimanya dan ditunggu lah yang ketiga apa yang ketiga yaitu Pak perubahan laporan dalam bentuk komputerisasi sih bukan manual lagi nah yang keempat yang keempat apa ya Pak masih agak bingung sih kemarin sih masih masih di tiga kegiatan kalau gitu ya paling tidak kan ada tiga masalahnya tadi itu kesulitan di dalam menentukan atau mengajukan untuk pengadaan botol kebagian rumah tangga iya karena pramusajinya tidak membuat laporan iya kan betul kenapa karena satu adalah ketelendoran atau juga ya kaitan dengan perilaku dari pramusaji yang kedua adalah karena sistemnya masih manual iya kan iya betul Pak maka gagasannya adalah yang pertama adalah memberikan pemahaman kembali kepada para pramusaji begitu ya iya Pak kedua adalah membuat penjadwalan pengambilan botol dari ruangan-ruangan pasien yang ketiga adalah mengubah dari sistem manual menjadi pakai google form gitu ya iya Pak oke gak apa-apa lanjut ya silahkan kalau mau ditambah kegiatannya minimal tiga memang tetapi lebih baik kalau misalnya ditambah lagi iya baik Pak sekarang ini adalah supaya botol itu terhitung dengan akurat sehingga kecat yang hilang ngajuin bener itu jumlahnya iya gitu Pak seperti itu jadi kita punya laporan jelas seperti itu Pak baik makasih iya Pak baik lanjut silahkan siapa sekarang nah bos eka juga belum lutfi juga belum silahkan sudah Pak lutfi sudah cuma lutfi sudah sudah lutfi pakai dua device oh belum oh belum Andika belum sudah Pak saya Pak siapa oh lutfi lutfi ya oh iya iya baru tinggal Andika ya Andika sama Eka ya silahkan Kak iya baik Pak saya Eka saya dari instansi RSJM saya perawat pelaksana Pak di ruang ICU anak yang khusus untuk merawat pasien sospek COVID dan pasien yang terkonfirmasi COVID ya silahkan baik Pak di ruangan saya saya langsung ke isu prioritasnya Pak ya disini yang ya isu prioritasnya disini adalah belum optimalnya pengkajian ulang skala Braden Braden dan manajemen penjagaan di kubitus di ruang picu Kiara RSJM Pak jadi disini kubiku kubiku kubikus apa tadi apa tuh tadi tuh gak kedengeran saya dekubitus dekubitus Pak apa dekubitus apa dekubitus apa luka tekan Pak luka tekan oh iya iya saya gak luka tekan Pak oke oke lanjut jadi luka tekan ini sebagai dampak dari pasien yang mengalami tirah baring yang lama kalau di ICU tirah baring yang lama ini bisa disebabkan dua faktor tirah baring itu pasiennya ini dalam kondisi yang tidak sadar baring dalam kondisi yang lama sehingga menyebabkan kondisi kulitnya menjadi lembab kemudian aliran darahnya tidak lancar tidak optimal jadi suka sering terjadi semacam cedera pada kulit lanjut di ruangan PCU RSCM ini Pak kalau di ICU pasiennya ini kan mengalami tirah baring atau baring yang dalam kondisi yang lama dengan posisi yang sama itu bisa berdampak menyebabkan luka dekubitus itu atau luka tekan kalau di ICU dua faktor yang bisa menyebabkan yang pertama bisa karena kondisi penyakitnya Pak biasanya pasien-pasien yang penurunan kesadaran biasanya pada pasien-pasien yang gangguan persyarafan atau pasien-pasien yang mengalami kelainan sistem syarafnya Pak itu yang pertama kemudian yang kedua pasien yang menggunakan ventilator dan harus ditidurkan harus disedasi nah kalau posisi lama misalnya posisi terlentang biasanya risikonya akan terjadi penekanan pada area punggung oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian ulang dan manajemen pencegahan dekubitus supaya tidak terjadi luka tekan tersebut seperti itu kalau di ruangan kami Pak pencegahan dekubitus ini dilakukan atau mobilisasi oleh sebab itu pasalnya harus dimobilisasi Pak miring-kiri miring-kanan atau terlungkup berkala sesuai dengan teori dan SOP-nya itu setiap tiga jam Pak tapi di ruangan kami karena di ISU itu banyak tindakan-tindakan yang urgent jadi tindakan ini biasa hanya mobilisasi pasien itu biasanya hanya ketika pasien mandi pasien mandi itu satu hari dua kali Pak dua kali pasien mandi berarti yang tidak optimal yang seharusnya setiap tiga jam tapi ini dalam 24 jam mungkin hanya dua kali dampaknya yang bisa terjadi adalah khawatirnya ketika misalnya pasien ini masuk ke picu Kiara RCM tadinya tidak ada luka tapi karena tindakan medis yang mengharuskan pasien itu untuk tidur dan tersedasi lama takutnya ketika pasien itu sudah sadar dan pindahkan nanti keluarganya bisa komplain karena Pak ada luka tekan di punggung anak saya dan itu akan menurunkan mutu dan kualitas serta kepuasan pelanggan Pak penyebabnya apa? nah penyebabnya ini disini yang pertama karena banyaknya tindakan urgensi di ICU Pak kemudian yang kedua tenaga perawatnya yang tersertifikasi PICU itu terbatas namun disini keterbatasan tenaga ini sudah diantisipasi oleh pihak rumah sakit dengan merekrut relawan relawan ini biasanya perawat-perawat baru yang press graduate gitu Pak ini karena kegiatannya banyak yang kedua adalah kurangnya perawat yang tersertifikasi yang ketiga Pak kemudian yang ketiga adalah kondisi pasiennya sendiri Pak pasiennya ini sangat beresiko tinggi mengalami dekubitus karena gak bisa miring-kiri miring-kanan sendiri pasiennya masih ada penyebab lain kalau terkait dengan relawan atau perawat baru yang ditugaskan di PICU itu saya belum melihat adanya sosialisasi terkait dengan manajemen dekubitus ini Pak jadi solusinya kalau begitu apa yang akan dilakukan menurut Eka yang pertama saya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada perawat-perawat baru yang ada di sana sosialisasi terkait dengan manajemen dekubitus kemudian kapan sih harus dilakukan pengkajian ulang dekubitus ini yang melakukan Eka yang melakukan sosialisasi saya akan bekerjasama dengan IPCN Pak IPCN itu Infection Prevention Control Nurse di sana ada satu orang penanggung jawabnya Pak baik terus yang kedua kemudian yang kedua di sini kan tingginya kegiatan atau aktivitas di ICU ini membuat perawatnya itu seringkali lupa kan harus pasien mana yang sudah dibalik tadi atau sudah dimobilisasi pasien mana yang belum jadi saya berpikir untuk yang dimatang mana yang dimatang mana yang dimatang mana terus bagaimana terus intervensinya memang seperti itu Pak saya rencananya akan membuat semacam inovasi mengaktifkan atau mengoptimalkan voice note dari ruang kontrol ruang central speaker untuk dijadikan sebagai alarm Pak jadi setiap 3 jam mungkin nanti akan ada pengingat pada pasien atau kepada perawat kepada perawat Pak kepada perawat ya untuk membalikan pasien gitu ya melakukan mobilisasi mobilisasi lah istilahnya itu ya membalikan terus jadi akan memberikan sosialisasi ya tadi itu kepada para perawat yang kedua adalah akan memberikan alarm ya dari ruang kontrol 3 jam sekali berarti kan ya supaya perawat langsung dia itu lari untuk membalikan ini kan pasiennya terus apa lagi ya Pak kegiatannya apa lagi kemudian yang ketiga kegiatan tersebut tentunya harus dilakukan kontrol dan evaluasi nanti saya akan bekerjasama dengan penanggung jawab infeksi dan pencegahan infeksi di rumah sakit satu penanggung jawab ini untuk melakukan evaluasi apakah sudah efektif kegiatan tersebut dilakukan dan dampaknya kepada pasien itu seperti apa begitu Pak oke masih ada kegiatan lain memang sih minimal 3 kegiatan tapi kalau bagus yang kemudian saya mau di Pijukiara ini kan Pak menggunakan pendokumentasian elektronik Pak saya mau memasukkan tentang monitoring pencegahan dekubitus Pak di dalam dokumentasi elektronik tersebut dokumentasi elektronik jadi lebih termonitor yang dimuat di mana itu dipublikasikan nggak dipublikasikan nggak Pak itu internal di internal ICU aja Pak baik apa namanya itu Eka jadi masalahnya adalah masih ditemukannya dekubitus dan juga tadi itu apa apa itu baring-baring itu Pak papar baring teras baring teras baring dan penyebabnya itu karena tadi itu mungkin kegiatan yang terlalu banyak ya sementara jumlah perawatnya itu sedikit meskipun sudah ada tadi outsourcing ya ya perawat juga Pak tapi ini masih relawan fresh graduate ya untuk mencegahnya ya Eka akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya tadi itu memberikan sosialisasi kepada perawat yang kedua adalah akan mengingatkan perawat dengan tadi pakai alarm ya seperti itu dan yang ketiga adalah akan melakukan monitoring dan evaluasi ya lanjut saya kira kalau memungkinkan kita malah kegiatannya bagus Eka terima kasih ya tinggal seorang lagi seorang lagi gini teman-teman sekalian ini kan sudah melebihi jam yang seharusnya sudah lewat 13 menit apakah akan tetap atau misalnya teman-teman yang lain mau meninggalkan zoom ini silahkan aja lanjut Pak yang belum jangan meninggalkan tapi yang lain yang sudah lanjut Pak yang terakhir jangan dong yang terakhir lagi ditunggu-tunggu yang terakhir ditungguin yang paling ditunggu-tunggu Pak kalau ada kegiatan yang lain teman-teman sekalian apalagi kan teman-teman sambil tugas juga enggak Pak dibebas tugas baik silahkan ya satu orang lagi Andika terima kasih Pak waktunya super sekali ini saya nungguin RSM dari tadi Pak nggak habis-habis bingung saya RSJPD rumah sakit jantung dan penuh darah harapan kita silahkan jadi saya dari bagian analis keuangan Pak di akutansi manajemen oh analis keuangan ini beda ya bukan tenaga kesehatan kalau ini ya beda Pak saya bahas uang Pak kalau tadi silahkan silahkan jadi saya ada lima isu Pak saya belum menentukan si isu prioritasnya yang mana mungkin kalau dari scoring paling tinggi itu terlambatnya pelaporan keuangan Pak setiap setiap periode pelaporan itu selalu terlambat kita sering ditegur sama BPK sama Kementerian Keuangan Kemenkes gitu kan RSM udah selesai nih harapan kita kok belum gitu kan itu kita sering banget Pak gitu nah cuman yang penting endingnya kan untung gitu kan Pak ya cuman kalau rugi ya dimarahin juga kita gitu sebenarnya bukan salah kita sih kita cuman nyatet gitu Pak paling isu prioritasnya itu aja sih Pak kalau laporan keuangan itu laporan keuangan sepanjang yang Dika cermati penyebabnya itu apa Dika? jadi kalau di bagian saya itu kan dalam bisnis proses itu paling terakhir ya Pak nerima data jadi kayak misalkan ada pengajuan perjalanan dinas atau mau pendidikan atau mau visit kemana atau kunjungan kerja itu kan mereka selalu mengajukan voucher gitu Pak ya mereka mengajukan pengajuan dana terus nanti setelah kegiatan selesai baru dilaporkan nah terkadang misalkan kita cut offnya setiap bulan tanggal 25 gitu nah mereka baru lapornya itu di bulan yang akan datang misalkan mengajuin Januari laporan di Februari gitu nah itu kadang jadi kendala terus kita juga banyak menerima data dari unit yang lain kayak misalkan unit pengadaan barang itu mereka kan untuk pengadaan barang biasanya tender Pak ada juga yang penunjukkan langsung nah kalau yang proses tender ini biasanya berlarut-larut gitu Pak nah terus kita baru dikasih laporan itu sudah lewat dari deadline kadang begitu nah sedangkan kita mau menyajikan laporan itu kan tidak bisa meninggalkan yang sudah mereka ajukan di bulan yang sebelumnya gitu kita selalu kejar-kejar jadi kalau mau mengajukan itu ada namanya UIHD Pak uang yang harus dipertanggungjawabkan kalau istilah kita nah nanti setelah mereka dapat uang dari kita nah kita minta LPG dari mereka namanya laporan pertanggungjawaban nah kita selalu selama ini selalu ngejar-ngejar LPG nya mana nih kok gak dilapor-laporin gitu Pak nah cuman mereka bilang iya nanti gitu nah sebenarnya sudah ada sudah ada deadline Pak kalau di SOP nya itu misalkan tangga pelaksanaan kegiatan tangga sekian nah LPG itu maksimal tiga hari setelah pelaksanaan itu harus sudah dilaporkan ke kami gitu cuman pada prosesnya banyak rekan-rekan itu kadang seminggu sebulan baru dilaporin gitu kayak gitu Pak oke segera ini jelas ya terlambatnya laporan itu adalah masalah prioritas yang menurut Dika yang ada di bagian keuangan mungkin ya Dika ya namanya bagian keuangan atau apa iya Pak di bagian akuntansi di rumah sakit jantung harapan kita ini nah dan penyebabnya itu banyak tadi diantaranya adalah apa namanya itu misalnya itu apa laporan dari dari unit-unit ya sebenarnya itu kan sudah perjalanan ke mana gitu kan tidak lapor atau laporannya itu sudah bulan berikutnya gitu ya jadi banyak faktor tadi juga apa namanya itu dari unit pengadaan barang dan jasa ya itu juga sama penyakitnya di intensi apapun termasuk di kami juga ya Dika ya nah sekarang saya tanya ini yang akan dibidik oleh Dika yang mana kan mungkin juga tidak akan semuanya apakah tadi yang Dika sampaikan kaitan dengan laporan pertanggung jawaban atau LPJ yang suka terlambat itu saja yang akan dibidik oleh Dika atau memang tadi semua yang tadi sebutkan Dika penyebab itu itu akan diperbaiki oleh Dika atau yang mana Dika kalau saya lihat itu sebenarnya dari kultur kerja Pak ya dari unit-unit yang terkait dengan kita seumpama saya bisa sih saya membuat deadline gitu deadline laporan jadi saya kalau lewat dari tanggal segian nggak ngerima lagi gitu bisa Pak cuman apa ada yang unit nggak ada laporan nanti gitu kan ada angkanya yang ini enggak gitu karena dia yang nggak ada angkanya tuh belum melaporin nah itu kan kalau untuk kualitas laporan keuangan saya juga jadi jelek Pak jadi soal apa Dika harus memilih Dika kan tadi penyebabnya itu banyak ya ya Pak yang karena dari unit barang dan jasa pengarahan barang dan jasa karena mungkin laporan pertanggung jawaban yang selalu telat dari unit-unit yang lain ya setelah dia misalnya melakukan perjalanan Dina segala macam nah yang akan dibidik oleh atau dijadikan penyebab yang akan dicari solusinya oleh Dika itu yang mana atau semuanya ya teranggung Dika terserah Dika paling saya jemput bola sih Pak semuanya Pak semuanya karena nggak bisa ditinggal satu-satu gitu Pak semuanya semuanya nah solusinya kayak gimana nanti solusinya kayak gimana kalau gitu jadi semua penyebab permasalahan yang tadi Dika sampaikan itu akan dicoba untuk diatasi oleh Dika nah solusinya kayak gimana Dika yang pertama saya jemput bola Pak jemput bola jadi misalkan unit mana yang belum laporan saya datangin gitu kan saya minta tanggung jawabannya seumpama dia belum bikin saya minta perkiraannya aja dipakainya untuk apa habisnya berapa selama ini belum ada ya jemput bola ya selama ini saya nggak sempat jemput bola karena kurang tenaga Pak apakah kamu mendaya gunakan teman-teman yang lain gitu atau gimana nanti kan mungkin personilnya itu-itu aja gitu nanti beban kerja jadi meningkat selama ini kan saya sendirian Pak nah Alhamdulillah sejak ada perekrutan CPNS nih saya punya staff satu gitu Pak jadi ada yang bantu gitu nah jadi bisa jemput bola jadi saya bisa berperdayakan dia untuk bantu saya di jemput bola itu jemput data gitu Pak yang kedua yang kedua ketika nanti akan jemput bola itu kita akan melakukan funding edifikasi gitu Pak kalau kita kedepannya akan melakukan date date dan pengumpulan itu dua hari sebelum habis bulan sehingga Januari tanggal 31 nah kita tanggal 29 harus sudah masuk laporan ke kita gitu jadi itu juga semacam sosialisasi ya sebenarnya ya semacam sosialisasi sekarang kita jemput bola gitu Pak oke yang ketiga ada lagi yang ketiga mungkin ini pencapaiannya agak lama Pak karena sebenarnya kan kita ada sistem keuangan nah sistem keuangannya cuman tiap unit punya sendiri-sendiri punya masing-masing gitu gak terintegrasi sampai ke saya ujungnya gitu terakhirnya nah ini bisa sih sebenarnya diintegrasikan dengan mengubah beberapa format dan melibatkan tim IT di rumah sakit jantung harapan kita Pak ada tim IT-nya nah cuman kita tinggal duduk bareng setiap kepala bagiannya untuk mendiskusikan ini cuman kalau saya melihat saya agak pesimis kalau waktunya sebulan ini gak bisa tercapai gitu Pak ya saya kira itu juga udah bagus ya tadi jemput bola kemudian juga tadi itu apa apa tadi tuh yang kedua itu sosialisasi Pak sosialisasi ya memberikan pemahaman kepada mereka kalau misalnya itu ditambah dan jemput bola juga mungkin itu ada tahapan-tahapannya ya jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa kita create ya kemudian juga kalau misalnya mau tadi itu mengintegrasikan sistem-sistem yang selama ini masih parsial saya kira itu bagus gak apa-apa disebutkan kalau memungkinkan tetapi sampai di tahap mana nanti Dika melakukan jadi gak harus sampai selesai ya Pak harus sampai selesai misalnya mau integrasi sistem yang ada di unit-unit yang lain misalnya seperti itu Dika ya saya kira boleh ya bagus oke saya kira Dika cukup ya Dika saya kira udah jelas tadi masalahnya sudah jelas terlambat keuangan penyebabnya juga sudah jelas dan juga solusinya tadi gegasan kreatifnya sudah jelas ada tiga kegiatan yang akan dilakukan oleh Dika dan mungkin juga akan bercabang tuh kegiatan terutama dari jemput bola itu menurut saya itu dalam bayangan saya itu pasti pasti memerlukan tahapan-tahapan yang juga mungkin agak banyak ya kalau misalnya mau integrasi sistem juga saya kira udah bagus baik sudah semua ada di sekalian oke kalau sudah semua sebelum kita akhiri ini mohon maaf ini hampir setengah jam kita melebih waktu gini ada sekalian ya selesai kita akhiri jadi silahkan Anda pikirkan kembali kita mantapkan bikin dalam tulisan ya latar belakang yang tadi masalahnya dikemukakan penyebabnya silahkan dikemukakan kemudian memang sangsung bersampai gagasan kreatifnya adalah ini nah kemudian kalau ada-ada sekalian mau mengangkat judul ada sekalian mengangkat judul bikin judulnya yang keren yang bisa menarik pembaca penguji dan sebagainya judulnya lebih fokus kepada solusi kepada gagasan kreatif yang diangkat di judul itu jangan kepada masalahnya bukan jangan artinya ini gak kurang keren misalnya itu kayak tadi misalnya itu apa namanya itu judul di tempatnya siapa misalnya itu diangkat dari masalah lebih kepada solusi inovatifnya judulnya itu ya misalnya tadi itu yang Dika tadi sampaikan misalnya itu integrasi sistem laporan keuangan antar unit di RS PAD misalnya itu RS JPD atau misalnya itu sistem jemput bola dalam percepatan laporan keuangan nah kayak gitu itu itu bagus itu ya jadi cari yang orang bisa melihat lebih menarik gitu ya misalnya seperti itu Lukman tadi itu tentang apa Lukman lupa sagis LMS Pak bikin tutorialnya misalnya itu bikin apa kira-kira yang menarik itu Lukman ya pokoknya ada lah masih ada belum mikir sendiri jangan saya yang merumuskan oke teman-teman sekarang jadi itu mudah-mudahan nanti ada-ada sekalian sudah bisa merumuskan itu dalam waktu berapa hari kita akan ketemu lagi kalau di jadwal besok Pak tapi karena hari ini karena kan jadwal asli kemarin Pak ketemu lagi besok tapi karena hari ini gimana Pak gimana harusnya kan kita pertemuan kedua kronos ini kemarin hari ke 10 ya Pak jadi ketemu lagi hari ke 12 oh berarti besok ketemu lagi ya terserah Bapak atau sesuai karena kita baru ketemu sekarang besok nggak apa-apa boleh lusa nggak Pak lusa itu hari apa ya bentar mari saya lihat dulu ya jadwal ini Jumat Pak kalau lusa Jumat Jumat Pak besok yang berapa besok kalau besok yang berapa bentar Pak bentar 8.15 Pak besok 8.15 ya di jadwalnya Pak oh iya oh 8.15 Pak iya memang bentrok lagi saya juga nah iya oke kalau gitu hari ini aja deh Jumat aja boleh Pak tapi kalaupun besok mungkin siang ya kalau besok siang tapi kalau mau hari lusa lusa itu berarti siang juga nggak apa-apa nggak apa-apa Pak misalnya jam 2-an itu nggak apa-apa Maria saya sih nggak apa-apa tergantung teman-teman yang lain gimana ini Pak Ketua Kelas halo teman-teman langsung aja coba jadi besok itu paling bisanya itu siang atau juga hari lusa ya lusa itu berarti hari apa hari Kamis ya Jumat Jumat mungkin siang juga setelah Jumatan gimana mau kapan kalau Kamis sampai jam 4 sore saya gimana gimana Melinda kalau Kamis sampai jam 4 sore saya bisa Pak dari mulai jam berapa dari pagi sampai jam 4 oh iya bisa nanti jam 12 aja juga bisa berarti besok ya besok boleh Pak kalau saya besok hari Kamis kan besok Kamis Bapak kalau sesuai jadwalnya iya besok Jumat juga bisa sih Pak maaf Pak ini besok ada jadwal maaf saya nanya ke Kang Lukman dulu Kang Lukman besok ada jadwal ini ya sama Pak Baban lagi ya maaf ada dimana jadwalnya di LMS ya kalau ngikutin jadwal bener harusnya kita kemarin tapi kan kita sudah pertemuan awal di agenda 3 kita sempat ngambil waktu awal gitu harusnya kan kita kemarin terus kan lusa jeda satu hari untuk ada oh soalnya di PPT-nya Pak Baban itu kita ketemu lagi coaching pas hari ke-15 sih Pak tapi saya juga nggak tahu ya makanya itu kan itu kan ini apa namanya itu template kan template yang di Jakarta cuman mungkin sudah dimodifikasi juga di sini sebenarnya sih saya pertimbangannya gini Pak mungkin kan kita ngumpulin ini ya ini kan karena memang ide awalnya terus mungkin kita semua ini kan kebetulan lagi dibebas tugasan kemungkinan besar nggak di rumah sakit gitu Pak untuk data dan segala macam itu kan kita perlu juga sih sebenarnya untuk ngambil itu untuk penguat kalau misalkan kita harus bikin latar belakang terus terkait penyebab yang memang harus benar-benar kita ini kan paling nggak harus ngambil data dulu lah minimal dan secara online kan mungkin kita nggak bisa minta teman-teman bagi dong atau apa gitu kan kita perlu sendiri itu pertimbangan saya karena memang saya nggak di rumah sakit gitu ceritanya dan data yang harus saya hitung dalam buku laporan itu memang benar-benar harus saya samper rumah sakit sih gitu Pak takutnya kalau memang besok siang saya sendiri nggak kekejar kalau memang harus zoom terusan siang gitu makanya saya minta pertimbangan kalau bisa di Jumat gitu seenggaknya kan siap aja tapi siang saya sih kalau saya sih nggak masalah terusan siang saya siap aja Jumat siang juga nggak apa-apa kalau bagi saya ya Melinda ada kejadian Jumat siang bisa Pak nggak Pak kosong Pak oh ya jam 2 lah habis Jumatan misalnya gitu ya boleh Pak yang lain setuju Pak setuju Pak setuju setuju Maria setuju Melinda setuju Nisa gimana sama Andika saya Jumat boleh Pak setuju oke setuju Alifah oke Pak apa setuju setuju ada yang nggak setuju nggak ada ya semuanya berarti setuju Kang Feri Kang Feri tergantung Kang Feri ya Pak udah aja udah waktu jadi coachingnya mau Jumat tidak mau besok katanya jam 2 ya Pak jam 2 ya karena paginya saya ada oke Pak siap nanti saya fasilitasi untuk jadi itu yang di slide saya itu kan hanya berdasarkan template itu juga sebenarnya itu bisa dimodifikasi ya jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi oke kalau gitu kita Jumat ya ya Pak baik terima kasih semuanya yang luar biasa saya kira ini saya sebagai coach nggak berat ini kalau dengan teman-teman yang seperti ini semuanya sudah sudah oke ya jadi nanti kasih 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 rambu-rambu yang penting misalnya jadi nanti di pertemuan kedua itu kan kita sudah bicara tentang bagaimana kita mengisi matrik itu loh matrik yang ada keterkait segala macam poin pentingnya disitu jadi bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai dan bagaimana Anda mengaitkan setiap kegiatan itu dengan materi yang ada pada agenda 3 yang sedang yang kemarin kita pelajari itu ya jadi mengaktualisasikan nilai aneka dan mengkaitkan dengan materi yang ada pada agenda 3 itu yang paling penting ya nanti kita akan bicarakan di pertemuan selanjutnya sebenarnya di asinkronus sekarang itu ada-ada sekalian ini sudah sudah enggak bingung lagi sebenarnya karena sudah ketemu kan sekarang ya jadi kalau misalnya kalau mau melangkah ke langkah berikutnya juga lihat aja di slide itu nah silahkan saya kira lebih bagus itu ya ya saya sih berharap begitu jadi besok itu sudah lagi gitu ya ya sudah sudah ngisi matrik yang ada di itu di ini itu udah bagus kalau besok sudah masuk ke situ pertemuan berikutnya kalau ya kalau tapi enggak juga enggak apa-apa ini juga udah sudah luar biasa baik penguatan saya pak untuk konsep perancangan itu judul di atasnya itu judul solusinya atau bagaimana ya pak itu yang tadi saya katakan jadi berarti judul solusi ya pak tentuan ya tidak ada ketentuan tidak ada tentuan biasanya penguji ataupun siapapun itu kalau sudah melihat judul yang keren yang menarik itu biasanya tertarik mereka gitu atau dua kalau mau misalnya kayak tadi misalnya Merinda tadi itu misalnya itu apa pembentukan daerah binaan apa tadi itu RHB apa RBM RBM misalnya itu nah itu kan terus dibawahnya misalnya aktualisasi atau laporan aktualisasi pada Latsar CPNS bisa gitu jadi kasih keterangan di bawahnya tapi judul yang merupakan gagasan kreatif kita dari mengaktualisasikan nilai itu itu ditampilkan juga di judul itu lebih bagus begitu ya itu trik aja sebenarnya siap pak siap aktualisasi nilai Latsar CPNS cuma ada yang begitu aja judulnya tapi itu tidak menarikan bikin judul yang lebih menarik gitu ya oke cukup Lukman Kang Perry terima kasih baik saya akhiri kalau begitu dengan bacaan Alhamdulillah dan mohon maaf kita akan ketemu lagi hari Jumat jam 2 ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak teman-teman semua terima kasih nanti kita ketemu lagi hari Jumat jam 2 siang untuk link zoomnya nanti saya fasilitasi disampaikan di grup silakan berproses untuk menindaklanjuti dari tadi masukannya pengayaan dari Pak Bapak Sobandi terima kasih sampai ketemu lagi nanti teman-teman semua ya tetap sehat tetap semangat jaga kesehatan selalu dan selamat berpuasa buat yang menjalankan terima kasih silakan yang mau ini saya mohon izin untuk end meeting ya eh mau dipakai enggak oke saya mohon izin untuk end meeting semua